21. Segera kita akan mulai kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya, Nadya Izzati, selaku moderator pada hari ini, membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta webinar ke Farmasian Nasional Tahun 2022. Yang pertama, peserta dapat menggunakan username sesuai dengan pada saat mendaftar. Contohnya, Anissa Hasibuan, AMD Farm. Yang kedua, mengaktifkan webcam jika tidak berkendala dan menggunakan pakaian yang sotan. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali diminta oleh moderator pada saat sesi diskusi nanti. Yang keempat, menggunakan virtual background yang sudah panitia lampirkan jika memungkinkan digunakan dan perantak mendukung. Yang kelima, wajib mengisi link presensi sebelum kita memulai kegiatan webinar pada hari ini yang sudah diinfokan melalui Zoom chat dan juga melalui WhatsApp group kepada para peserta webinar untuk hari ini. Dan sebelum kita mulai, diingatkan kembali kepada para peserta yang mungkin sudah bergabung dan juga ada beberapa yang mungkin tombol raise hand-nya terpencet. Jadi mungkin minta tolong untuk para peserta untuk bisa di lower hand dulu biar tidak capek. Nanti kalau misalkan sudah sesi diskusi, nanti saya akan persilakan bagi para peserta yang ingin bertanya. Dan juga izinkan saya apabila nanti adanya distraksi suara pada saat memperan materi berlangsung, izinkan saya untuk menonaktifkan mikrofon bagi para peserta yang mikrofonnya aktif. sepertinya sudah setengah dari peserta yang sudah mendaftar. dari info panitia, yakni sebanyak 500 peserta. Baiklah langsung saja kita akan mulai kegiatan webinar ke Farmasia Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, pengurus Pavi Fusat atau yang mewakili. Kepada yang terhormat, Pavi PD Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Direktur IMC Institut, Ibu Nurul Adisa SKM CET CPHRM atau yang mewakili. Yang kami hormati, Apotekar Audrey Clarissa SSI, selaku narasumber kita pada hari ini. Serta segenap panitia, webinar, dan seluruh peserta formasi Indonesia yang berbahagia. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar kefarmasian nasional tahun 2022. Yang dipersembahkan tentunya oleh Indonesian Medical Center dengan tema Asuhan kefarmasian terkini pada pengobatan demam berdarah berbasis ilmiah dan praktis. Yaitu pada pukul 8.30 sampai dengan selesai pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022. Senang sekali saya, Nadia Izzati, dapat memandu acara yang luar biasa pada hari ini sampai dengan selesai. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca lafas basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Peserta webinar yang saya hormati, acara selanjutnya, yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh Ibunro Anissa SKM, selaku director of IMC Institute atau yang mewakili. Dan perlu diinformasikan bahwasannya beliau saat ini sedang mengikuti serangkaian kegiatan yang lainnya yang mohon maaf sekali bahwasannya hari ini beliau tidak dapat ikut bergabung bersama para peserta webinar ke Farmasian Nasional tahun 2022 untuk hari ini. Jadi di sini saya, Nadia Izzati, selaku moderator, mewakili. Segena Panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih, selamat datang, dan semoga ilmu yang nantinya kita akan peroleh bersama dari narasumber yang luar biasa untuk hari ini dapat menambah tambahan ilmu dan juga menambah semangat untuk kita selaku tenaga ke Farmasian dan untuk menangani demam berdarah tentunya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ke Farmasian Nasional tahun 2022 saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah untuk acara selanjutnya, yaitu pemaperan materi. Dan tentu saja untuk hari ini pemaperan materinya akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. di mana beliau ini merupakan salah satu tenaga apotekar dan yang memiliki segudang prestasi dan juga sangat profesional tentunya di bidangnya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu, Ibu Audrey. Assalamualaikum. Halo, Ibu Audrey. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Apa terdengar dan terlihat video saya? Suaranya sudah terdengar. Suara saya apakah sudah terdengar, Ibu? Selamat pagi. Sepertinya ada gambar. Ya, terdengar. Ya, baik. Ibu Audrey di sini sebagai narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai serangkaian materi yang tadi sampaikan oleh Ibu Audrey, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu mungkin CV singkat dari beliau ya. Oke, jadi ini adalah CV dari Ibu Audrey Clarissa SS Apotekar, di mana beliau merupakan advisor board of sekolah farmasi di ITB. Betul ya, Bu? Managing Director PT Imetko Jaya, dan juga salah satu member of American Association Paramacetical Scientist. Baik, sepertinya kalau misalkan dibacakan satu persatu ini lama ya, karena banyak sekali riwayat dari pendidikan, dan juga pekerjaan beliau dan juga prestasi-prestasi beliau. Dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Audrey-nya langsung ya. Halo, Ibu Audrey. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ijinkan saya untuk share screen ya. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Sudah terlihat slide ini? Sudah Ibu? Baik. Kepada Ibu Audrey, untuk waktu dan media saya persilakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk undangannya untuk hari ini saya bisa sedikit share mengenai asuhan kefarmasi yang terkini. Pada pengobatan demam berdarah berbasis ilmiah dan praktis. Ini cukup menarik kalau kita bicara mengenai demam berdarah ini. Karena ini sebenarnya adalah, bisa dibilang, penyakit yang terus-menerus selalu ada endemik sekali di Indonesia. Kalau dulu biasanya pada musim hujan, jadi kayak sekarang itu cukup, angkanya cukup lumayan tinggi. Tapi sebenarnya di Indonesia sekarang sudah agak bergeser demam berdarah itu bisa sepanjang tahun terjadinya. Dan sebenarnya cukup menarik saat ini adalah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di beberapa provinsi, kasusnya meningkat cukup signifikan. Bahkan yang menjadi masalah, kalau saat ini semua teman-teman di sini perhatikan, rata-rata itu sampai kan banyak yang harus dirawat. Kenapa? Karena ternyata trombositnya itu sampai di bawah 10.000. Jadi banyak yang 9.000. Beberapa teman saya itu rendah sekali juga, sama seperti yang lainnya. Jadi beda kalau biasanya dulu kan turun sampai kan 30.000, 50.000, itu aja kita udah agak takut ya. Tapi ternyata sekarang banyak yang kejadiannya trombositnya di bawah 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, kayak gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali gitu, kalau sampaikan rendah seperti itu gitu. Apalagi sedikit, kena apa sedikit langsung mempendarahan, berdarah dan segala macemnya. Dan nggak sedikit yang kemudian juga mengalami shock syndrome, DG shock syndrome atau kita sebutnya DSS gitu. Sehingga memang ketika saya diberikan invitation ini, undangan ini, untuk bicara mengenai pengobatan demam berdarah, ini adalah satu hal yang sangat penting, apalagi ketika kita bergerak di kefarmasian. Sebenarnya ngapain sih, apa sih yang harus dilakukan gitu. Karena demam berdarah ini walaupun sudah sekian lama, ini tuh nggak terjadi di banyak negara. Dan banyak negara sudah punya strateginya bagaimana untuk menghentikan penyebaran demam berdarah. Sehingga kemudian memang pengobatannya juga sangat limited, dan juga bicara mengenai vaksin. Vaksin itu dulu sempat ada, berkembang, dan sempat digunakan di Filipin, Indonesia. Waktu itu baru mau mulai ada, tapi kemudian ditantikan, karena di Filipin ternyata si vaksin yang dikembangkan ini menyebabkan orang yang udah divaksin, kalau kena nebam berdarah nanti jadi lebih parah, lebih fatal. Sehingga kemudian banyak sekali jumlah orang yang menjadi korban di Filipin. Dan vaksin ini harus dihentikan, dan vaksin demam berdarah ini harus dihentikan. Berbeda sekali ceritanya dengan COVID-19. COVID-19 walaupun baru 2 tahun, tapi ternyata vaksin itu ratusan juta dolar diinvestasikan, dan langsung bisa digerakkan. Demam berdarah memang karena kebutuhannya nggak sebesar COVID-19, dan udah puluhan tahun, sehingga kemudian kurang banyak berkembang, termasuk juga untuk pengobatannya. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit sharing, mengenai apa itu gejala, diagnosanya, tingkat kejadian di Indonesia, dan juga pedoban patah laksana, serta peran vitamin D terhadap demam berdarah. Kita akan lihat lebih jauh, sehingga kita tahu apa sih yang harus dilakukan kalau sampai terjadi. Untuk gejala, untuk demam berdarah sendiri, kita tahu bahwa demam berdarah disebabkan oleh virus, flu virus, dan menyebarnya lewat Aedes aegypti. Lewat demam berdarah ini menyebar, sehingga kemudian itu menjadi faktor utama. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan adanya nyamuk. Apalagi makanya selalu banyak terjadi di musim hujan juga. Demam berdarah sendiri terdapat empat virus. Dan satu, dan dua, dan tiga, dan empat. Jadi seseorang itu kemungkinan untuk bisa terkena demam berdarah itu maksimal dalam hidup ini empat kali. Kenapa? Karena ketika sudah terkena virus itu, biasanya sudah terbentuk antibodi. Tapi bisa kenali ya bisa, dengan tipe demam berdarah yang berbeda. Saya sendiri sudah pernah terkena demam berdarah tiga kali. Begitulah nggak terjadi apa-apa. Tidak dirawat di rumah sakit juga. Tapi tentunya harus menjadi satu perhatian. Kenapa? Karena di antara empat virus ini ada satu virus yang sangat berbahaya, yang biasanya menyebabkan shock syndrome, yaitu DEN4. Dan belakangan ini, di tahun 2022 ini, tadi saya bilang banyak kasus yang memang terbentuknya rendah. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata kejadian DSS itu juga cukup sering terjadi, dan waktunya cepat sekali. Sehingga ini tentunya harus menjadi perhatian. Yuk kita lihat di sini. Apa sih yang terjadi jalannya? Nah ini ditandai oleh demam dua sampai tujuh hari, dan bisa terjadi pendarahan. Tapi belum tentu pendarahan. Kadang-kadang kita cuma panas saja. Emang kalau dulu kan kalau ada titik-titik-titik itu di tangan ya. Nah sekarang nggak selalu muncul titik-titik itu. Maksudnya kemudian, dan tentunya ada penurunan trobosid, dan juga ada hemakonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran plasma. Yang paling penting di sini, ketika kita sudah mengalami demam ya. Demam dua sampai tujuh hari. Sebelum sampai tujuh hari, kita sudah harus cepat periksa. Kalau demamnya ini mencurigakan, karena demamnya COVID sama demamnya demam berdarah, ini agak berbeda sedikit, tapi mirip-mirip gitu. Jadi kalau kita sudah punya kecurigaan seperti itu. Sekarang itu ada NS1 ya. Untuk bisa langsung periksa. Jadi nggak harus nungguin. Kalau dulu kan kalau kita mau periksa itu harus nunggu lima hari. Nah kalau sekarang nggak perlu. Periksa aja. Di hari pertama pun sudah diperiksa, tapi dengan antigen yang NS1 ya. Nah kalau sudah beberapa hari, memang kita bisa cek ke laboratorium dengan IGG dan IGM. IGG dan IGM kalau di hari pertama demam itu nggak bisa kelihatan. Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena juga tidak sedikit kasus di mana terjadi sekarang di pandemik ini adalah kombinasi COVID-19 dan DBD. Dan ini biasanya cukup lumayan repot dan cukup. Dan so far banyak sekali memakan jiwa kalau misalnya kena dua-duanya sekaligus gitu ya. Biasanya ini yang kemudian menjadi challenge. Karena kadang-kadang orang cuma berpikirnya sekarang jamannya Omikron, COVID-19 banyak, kemudian mereka kira, oh yaudah ini COVID-19, yaudah demam nggak apa-apa. Karena semua dibilang Omikronnya ringan, demam minum obat aja. Tapi demamnya dikompres dan segala macam, tenang aja, tenang aja. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ini udah banyak, khususnya di anak-anak, orang tuanya berpikir insoman aja. Nggak ada apa-apa. Cuma COVID. Apa ini COVID di anak nggak terlalu parah? Ternyata anaknya itu adalah demam berdarah. Dan kemudian beberapa, termasuk anak teman saya sendiri, harus lewat. Nggak ketolong. Karena udah too late. Ternyata kombinasi antara COVID-19 dan juga demam berdarah. Tapi orang tuanya ignorance dan tidak mau membawa ke rumah sakit. Anak kecil itu sangat sensitif, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Jangan takut-takut. Oh yaudah, nggak usah. Itu mah mungkin COVID. Tetap kalau udah demam tinggi, better periksa. Kita harus cari yang lebih aman. Karena kita tidak mau terjadi komplikasi, apalagi sekarang terombosinya banyak sekali yang drop-nya cepat sekali. Ini di fase demam. Jadi kalau udah fase demam, coba periksa. Nah, kemudian dari fase demam nanti ada masuk ke dalam fase kritis. Manifestasinya suhu tubuhnya udah mulai turun. Tapi yang jadi masalah ini, kalaupun dianggap suhu tubuhnya udah mulai turun, ternyata sudah terjadi perembesan plasma. Terjadi mulai adanya perdarahan. Dan perdarahan ini kan nggak semua selalu kelihatan. Perdarahan itu bisa terjadi perdarahan internal. Dan ini yang sangat kita hindari untuk bisa terjadi. Di masa-masa ini, ini adalah masa di mana biasanya masuk ke potensi shock. Orang berpikir, oh ya, karena dipikirnya COVID, setelah beberapa hari memang turun. COVID juga sama ya, beberapa hari memang biasanya turun, yang Omikron. Tapi yang kemudian banyak terjadi itu ketika masuk sekarang adalah shock. Jadi beberapa kasus itu datang ke rumah sakit sudah kejang-kejang. Banyak sekali yang agak sulit ditangani kalau sudah masuk ke kejang, masuk ke dalam shock. Kenapa? Karena biasanya diikuti dengan perdaraan lain-lain, ada kelainan-kelainan lainnya. Yang kemudian biasanya agak sulit tertangani. Oleh karena itu, ketika kita masuk di sini, lebih baik kita hati-hati. Nah, setelah itu, kalau kita sudah melewati fase kritis, maka akan masuk ke dalam fase pemulihan. Nah, biasanya di situ, rombose dulu mulai naik, langsung akan lebih baik. Semua kelainan-kelainan dan kelebihan cairan juga bisa kelihatan ada perbaikannya. Nah, tentunya, kenapa bisa seperti ini? Karena yang namanya virus itu adalah selalu selalu limitis. Jadi, kalau virus itu mau virus flu, mau virus teman berdarah, virus COVID-19, itu dalam waktu itu, dia akan menghentikan aplikasinya dan kemudian tubuh akan bisa pulih sendiri. Yang jadi masalah, tubuh kita cukup bisa kuat, sehat, untuk bisa melawan, untuk mempunyai daya tahan tubuh yang cukup kuat untuk melawan virus ini atau enggak. Kalau misalnya ternyata kita enggak cukup kuat, maka virus akan take over dan kemudian kita bisa masuk ke fase kritis dan kemudian bahkan meninggal. Tapi kalau kita cukup baik dari tahan tubuhnya bisa melawan, maka tentunya, bahkan sekalipun tidak diberikan obat, bisa tetap pulih. Tapi tentunya, kalau punya kemungkinan itu tidak berdarah dan COVID-19, kita harus punya ekstra hati-hati. Virus flu lebih mungkin bisa dibilang, kalau badannya sudah sehat, tidur cukup, istirahat, minum obat yang sederhana pun, akan cepat sembuh. Demam berdarah dan COVID-19 itu juga ada hal-hal seperti itu, tapi kita harus ada ekstra, apa sih yang harus dilakukan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita memahami apa yang perlu dilakukan. Ini kita lihat lagi, bagaimana dengan gejala-gejalanya. Ini ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada berbagai derajat sebenarnya. ada derajat 1 sampai derajat 4. Ini bukan bicara virus ya, ini adalah derajat dari DBD-nya itu sendiri. Di sini kita melihat juga patokannya untuk derajat DBD itu adalah dari trombosid. Sekarang dengan tipe yang sekarang pas lagi tahun 2022, ini banyak yang sudah di derajat 4. Kenapa? Karena trombosidnya bahkan ini kan di sini batasnya 100 ribu. Yang terjadi dan peningkatan hematokritnya lebih dari 20 persen. Tapi banyak yang saat ini terjadi. Ini sudah banyak yang trombosidnya sangat rendah, tadi kurang dari 10 ribu dan hematokritnya pun tinggi. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati. Ini berdasarkan klasifikasi dari WHO. Bagaimana tingkat kejadian di Indonesia? Ini kita lihat tahun 2020. Tahun 2020 itu sebanyak 108.333 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 747 kematian. Jadi demam berdarah itu tetap memakan korban jiwa. Walaupun kita bilang, oh ya DBD, umumlah di Indonesia. Tapi tetap, ini kita perhatikan. Kasus yang cukup tinggi termasuk di Bali, di NTT, di Yogyakarta. Ini juga kita lihat lagi. Ini yang menjadi konsen juga untuk kasus kematian ini, juga tingkat kematiannya cukup tinggi di Maluku, di Jawa Tengah, dan juga di Maluku dan di Kalimantan Utara. Ini kasus kematiannya. Sedangkan yang di kiri itu adalah jumlah kasus yang terjadi. Bagaimana tadi yang saya bicara mengenai tahun 2022? 2022 ini, di Jawa Timur paling banyak kasusnya. Dengan kematian juga paling banyak. Kemudian di Jawa Barat, dengan kematian yang cukup banyak juga. Setahu saya di DKI Jakarta ini, kasus kematian sudah ada beberapa. Jadi mungkin angka-angka di sini juga sudah meningkat. Tapi tetap ini adalah kita lihat bahwa terjadi kasus-kasus yang tiba-tiba meningkat. Dan saat ini juga tantangannya kita sedang ada COVID. Oleh karena itu, tetap harus kita perhatikan. Sekarang bagaimana dengan tata laksananya? Ini saya ambil dari tata laksana sesuai kementerian kesehatan. Kita harus melihat dari diagnosanya. Biasanya memang ada yang mual, muntah, ruam, nyari dan pegal. Lekopeni. Tapi masalahnya ini nih. Mual, muntah, ruam, nyarinya mirip banget. Jadinya sama si COVID itu. Oleh karena itu, tetap kita harus ekstra hati-hati. Untuk bisa melakukan pemeriksaan juga. Kemudian apalagi yang warning yang lainnya adalah Nyeri abdomen, muntah terus-penerus, perdarahan di mukosa, pembesaran hepar. Makanya untuk diperiksa oleh dokter, juga biasanya dokter melakukan physical test, dipegang gitu ya. Untuk melihat seperti itu. Akumulasi cairan klinis. Degi itu biasanya letargi, gelisah, dan juga ada peningkatan hematokrit. Ini semua kalau hematokrit, tentunya kita akan periksa lagi di laboratorium. Kalau misalnya tidak ada warning sign, jadi hanya positif, hanya NS1-nya positif, atau IgG, IgM-nya positif. Sebenarnya bisa dirawat di rumah. Saya beberapa kali DBD semuanya dirawat di rumah. Karena semuanya masih terkontrol. Jadi enggak kejadiannya seperti ini. Oleh karena itu, dan tapi ada saya dipantau, ada dokter yang datang tiap hari ke rumah. Dan diinfus juga tetap. Ada juga yang dirawat inap. Siapa saja yang perlu dirawat inap? Ada atau tidak ada? Orang-orang yang punya komorbit. Kalau punya komorbit, resiko kita tinggi. Dan kemudian apalagi bayi, termasuk juga anak kita perhatikan. Kenapa? Karena yang jadi kunci, nanti kita akan lihat lebih jauh, adalah hidrasi. Dan biasanya kalau bayi, dan anak kecil, itu agak susah kalau kita suruh, ayo minum yang banyak. Minum yang banyak. Makanya dulu saya ingat banget, waktu saya demam berdarah itu, saya pasti punya. Yang mau segede, itu yang harus habis tiap hari. Yang jadi masalah, bayi ini kan kita enggak bisa paksain. Sehingga tetap lebih aman biasanya setelah kita kita info. Sehingga kita pastikan bahwa terjadi hidrasi. Kemudian penyakit jantung, penyakit paru, kelainan hati kronik, penyakit hemolytik, gagal ginjal, dan kalau ada kondisi-kondisi lainnya. Termasuk kondisi sosial yang buruk. Kemudian juga, yang pasti sudah harus diawat, kalau sudah ada kebocoran plasma, ada pendarahan, dan ada kegagalan organ berat. Tapi untuk saya saat ini, tetap harus diperhatikan. Karena beberapa kasus itu ngedropnya sangat cepat sekali trombositnya sekarang. Kita lihat di sini, pasien yang masuk grup A, itu yang harus masih bisa minum. Karena kuncinya tadi saya sudah sampaikan adalah hidrasi. Dan tetap harus bisa ada buang air kecil. Kalau kita minum banyak, tapi enggak buang air kecil, itu artinya ada sesuatu yang bermasalah. Ada kebocoran. Kalau sampaikan minumnya bisa banyak, tapi enggak pipis-pipis, enggak ke buang air kecil, buang air kecil, maka kita harus periksa untuk kemudian kita konsiden untuk lakukan rawat inap. Kemudian pasien yang rawat jalan ini harus dikontrol. Tadi saya bilang, waktu saya jadi rawat pun, saya tetap ada yang mengontrol tiap harinya. Karena perbedaan untuk fasenya itu sangat tipis. Bisa tahu-tahu tiba-tiba shock. Dan itu yang kita sangat hindari. Oleh karena itu, balik lagi. Hidrasi oral, dan kemudian kita pantau semuanya. Ini yang masuknya kita pantau, keluarnya kita pantau. Itu menjadi kunci. Kemudian pastikan hidrasinya cukup. Jadi bukan cuma sekedar air saja yang diminum, tapi ion-ionnya juga cukup. Kemudian juga jus buah, khususnya ya, kita tahu ya secara empiris, kita selalu melihat bahwa jus jambu itu penting. Jadi bisa diajak untuk minum jus jambu yang banyak. Ataupun secara tradisional, biasanya kita, sekarang juga ada beberapa sediaannya yang berdasarkan dari jambu, juga bisa digunakan. Kemudian, ataukah mau punya daun jambu sendiri, kemudian mau direbus dan diminum. Ataukah kalau menggunakan angkak, angkak juga bagus. Jadi itu juga bisa digunakan. Tapi perhatikan juga elektrolit, dan juga gula untuk menggantikan cairan tubuh. Untuk demamnya, pengatasannya sama, selalu menggunakan parasetamo. Biasanya bahkan kita lakukan, kalau sudah dalam kondisi yang sampai dulu, per 4 jam sekali kita berikan parasetamo. Nah, itu sambil kita jaga, kita kompres, semuanya kita pastikan, semuanya bisa turun demamnya. Kalau sudah muncul warning sign, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kita harus consider untuk langsung bawa ke rumah sakit. Nyari perut, kemudian badannya gelisah, kemudian buang air kecilnya sudah tidak lancar, maka harus kita bawa ke rumah sakit. Kemudian bagaimana dengan yang group B? Group B ini yang punya warning sign, atau orang-orang dengan resiko tinggi. Satu lagi yang resiko tinggi adalah orang yang ibu hamil. Ibu hamil juga sebaiknya dirawat. Karena itu kita sangat perlu perhatikan. Apa yang dilakukan di sana? Karena kalau sudah seperti ini, biasanya kita selalu infus. Infus ini menggunakan NACL 0,9%, atau ringer laktat. Bisa menggunakan dekstros, bisa juga enggak tergantung, nanti kita biasanya lihat dari gula darahnya, dan juga kemampuan asupan makanan. Kalau asupan makanan ini enggak sesuai, agak sulit, lemes sama sekali, itu kan ada beberapa pasien yang sampaikan benar-benar mogok makan istilahnya, maka perlu ditambahkan dekstros. Kemudian tentunya tetesannya itu kita hatur, sesuai dengan respon klinisnya. Dan kalau misalnya tanda vitalnya memang buruk, maka hidrasinya harus ditingkatkan. Tetesannya kita perbanyak. Hidrasi ini menjadi kunci penting dalam penanganan demam berdarah. Biasanya kita perlu, biasanya 1-2 hari, beberapa orang bahkan perlu sampai 5 hari, kita lihat biasanya kondisi, dan tentunya ketika trombositnya sudah naik. Biasanya kalau trombositnya sudah naik, misalnya sudah sampaikan titik terendah, sudah sampai 11 ribu, atau bahkan 9 ribu. Sudah gitu, kita biasanya dek-dekan banget kalau sudah seperti itu. Yang kita harap begitu dia naik, misalnya dari 11 ribu sudah naik ke 20 ribu, ke 30 ribu. Biasanya kita sudah bilang bahwa, oke, ini sudah oke. Bahkan walaupun masih jauh sekali dari normal, di 150 ribu, biasanya kalau kita lihat dari 30 ribuan, kita sudah bisa minta pulang. Kita sudah biasanya sama dokter juga bahkan sudah bilang, sudah rawat jalan saja di rumah. Disirahat saja di rumah. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan, ini penyakit self-limiting disease. Jadi ada batas tentunya, nanti tubuh kita begitu sudah membaik, berarti virusnya sudah tidak gerak lagi. Makanya biasanya tubuh kita dengan leluasa, bisa lebih cepat memulihkan diri. Tentunya semuanya ini kita harus selalu monitoring. Kalau di rumah sakit, biasanya rutin, periksa hematokrit, lekoosid, sama trombosid. Memang yang tipe kali ini, sangat penting sekali kita jaga rutin. Sehingga kalau bisa jelek banget, kita sudah harus biasanya kita lakukan infus. Infus darah. Kita tambahin. Memang satu challenge, saya perhatikan beberapa teman-teman saya yang kali ini kena demam berdarah, itu mereka mengeluh setiap kali diambil darahnya itu, kemudian terjadi berdarahan-berdarahan. Nah, ini biasanya memang harus ekstra hati-hati, sehingga tidak terjadi berdarahan besar. Tiap kali diambil darah, biasanya akhirnya bukan cuma, tapi kemudian menjadi ungu, bukannya satu titik, karena ngambilnya satu titik, tapi ungunya besar sekali. Nah, ini memang concern yang biasanya dokter juga melihat yang seperti itu, harus perawatan ekstra, dan sangat di rumah sakit pun sangat dijaga, jangan sampai terjadi jatuh, nge-nggol sedikit pun, karena kita nggak sadar tuh, pinggiran kiri-kanan, tahu kesenggol, kesenggol itu biasanya sudah bisa lebam, dan kemudian bisa berdarahan. Makanya sangat hati-hati sekali kali ini. Kemudian bagaimana tipe C? Tipe C sebenarnya sudah darurat. Cairan intravena ini akan menjadi sangat penting, untuk bisa dimasukkan. Dan memang ini harus dilihat lebih dalam, dan ditangani secara khusus. Karena biasanya diperlukan beberapa cairan-cairan tambahan untuk mempertahankan. Biasanya sudah sangat drop sekali. Dan tentunya di sini, tadi saya sampaikan, biasanya perlu kita tambahkan transfusi darah. Dalam keadaan kritis, biasanya cairan itu memang kita banjur, jadi banyak sekali. Untuk dalam jumlah waktu yang singkat, biasanya kita pantau terus, memang di banjur, supaya bisa memperbaiki kondisi. Sehingga kemudian kejangnya bisa turun, bisa terhandle, ataupun mencegah terjadinya kejang lagi. Nah, kemudian tentunya suhu semuanya diperhatikan, dan juga pemantauannya sama seperti yang tadi grup B. Tadi kita lihat, dari tata laksananya grup A, B, dan C, itu hanya bermain dengan parasetamol, untuk mengatur demamnya. Kemudian juga kita bicara mengenai cairan, jadi hidrasi, minum yang banyak. Kemudian kita bicara, kalau nggak bisa minum, kita harus berikan infus. Kalau diperlukan, diberikan transfusi. Kalau kita perhatikan di sini, semua pemberiannya hanya seperti itu, berputar di sini saja. Nah, jadi masalah, perlukan antivirus. Sangat disayangkan sekali, sampai hari ini tidak ada antivirus, yang memang bisa digunakan untuk demam berdarah. Sehingga kemudian itulah yang menjadi kunci. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin membahas lebih jauh mengenai, kenapa sih saya tiba-tiba membahas ada peran kunci vitamin D dalam infeksi virus Dengi. Kalau misalnya ingat, beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, saya sempat memberikan sharing tentang, termasuk juga di daerahnya, saya membahas tentang vitamin D. Kalau saya sempat-sempatkan dong, vitamin D itu, bukan sekedar vitamin biasa. Vitamin D itu bukan sekedar vitamin biasa. Karena kalau vitamin biasa itu hanya adalah vitamin yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu, jumlahnya sedikit biasanya, di dalam tubuh. Tetapi yang jadi kunci di vitamin D, vitamin D itu ada reseptornya. Dan vitamin D adalah prehormon. Dia itu sebenarnya bukan sekedar vitamin, tapi dia kita bahkan masuknya ke grupnya hormon. Dan ada reseptor hampir di setiap sel di seluruh tubuh. Mulai dari otak, dari kepala, sampai kan ujung kaki, mau bicara jantung, mau bicara ankeras, mau bicara apapun di dalam tubuh kita, selnya perlu ada vitamin D reseptor. Oleh karena itu, vitamin D ini yang kita tahu dalam COVID-19 juga memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem imun untuk mencegah cytokine storm, badai cytokine. Maka vitamin D ini kita perlu lihat untuk peranganan infeksi virus dengue ini. Ada beberapa hal sebelum saya bahas mengenai data-data secara ilmiahnya. Vitamin D ini ternyata bisa melemahkan pelekatan. Jadi si virusnya itu tidak nempel di makrofak. Sehingga tingkat infeksi dan manifestasi klinisnya bisa turun. Virusnya tidak nempel. Oleh karena itu, pemberian vitamin D ini harus diberikan dari awal. Jangan nunggu degawar. Karena perlu waktu. Vitamin D itu tidak langsung bisa berguna. Dia perlu waktu. Ada prosesnya. Kemudian ini apa? Dia mengatur ekspresi TLR, tolak reseptornya, dan produksi cytokine pro dan anti-inflammasi. Kita tahu, terjadinya demam berdarah, pelebaran sampai berdarahan itu, itu terkait dengan semuanya adalah inflamasi. Oleh karena itu, cytokine ini harus pas. Nah, vitamin D itu mengatur. Oleh karena itu, biasanya kalau orang sudah infeksi, vitamin D harus selalu diberikan. Nah, kemudian apalagi? Vitamin D ini ternyata memodulasi respon imun, sehingga mampu mengekspresikan MIR yang mampu menargetkan gen yang tepat dalam patogenesis. Kemudian di sini, pengaruh vitamin D terhadap infeksi virus DMU itu ternyata sangat bergantung pada dosis. Jadi kalau cuma dikasih 400 IU, 1000 IU per hari, itu bisa dibilang tidak ada gunanya. Data yang ada nanti kita akan lihat lebih jauh, minimal 4.000 IU. Dengan sediaan yang ada di Indonesia, tentunya kita kerjakan. Apalagi kalau kita, ternyata datanya juga menunjukkan bahwa dosisnya semakin tinggi, maka akan semakin baik. Maka biasanya kita harus gunakan yang 5.000 IU. Nah, ini kita lihat ya. Di sini, ini adalah virus Dengue-nya. Nah, virus Dengue ini bisa dilihat di sini. Ternyata apa? Dia itu sangat mengicu respon imun dan inflamasi. Di sini dia mempengaruhi. TLR-nya dipengaruhi. Kemampuan untuk autophagosumnya, juga phagocytosisnya dipengaruhi. Kemudian di sini dimatcovac-nya juga dipengaruhi. Sehingga kemudian sampaikan di sini. Di sel intinya. Di mana di sini, kita lihat ya. NF-kappa-beta dipengaruhi, interferon dipengaruhi, dan ini semua terkait sekali dengan inflamasi. TNF-alpha juga dipengaruhi, interleukin juga dipengaruhi. Sehingga virus demam berdarah ini mengganggu, mengacaukan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Peran vitamin D-nya itu ada di mana? Di sini kita akan lihat ya. Ternyata vitamin D, si vitamin D reseptor ini, tadi kita lihat, pengaruh ke NF-kappa-beta. Pengaruh juga ke JAK. Ke JAK-JAK ini juga termasuk dengan mengatur inflamasi juga. MA-PK juga dipengaruhi. Cukup menarik. Ini ternyata juga mempengaruhi glutathione. Sebenarnya kalau mau dikombinasi dengan glutathione, juga baik. Seperti glubio, itu sangat baik sekali. Kemudian RRK-12. Semuanya itu dipengaruhi. Sehingga kemudian kalau misalnya vitamin D-nya tidak ada, maka akan terjadi permasalahan dengan sitokin. Nah, di sini kita lihat. Jadi apa yang terjadi di sini? Oleh karena itu, vitamin D ini punya efek terhadap monosid-derived macrophag, sehingga bisa melawan replikasi. Jadi tidak semakin banyak, tidak semakin drop kondisinya. Kemudian mengurangi ekspresi permukaan, lektin tipe C, sehingga mengurangi perlekatan virus juga. Mampu menurunkan jumlah sel yang terinfeksi, dan menurunkan produksi TLR dan sitokin pro-inflamasi. Melalui interaksinya reseptor vitamin D, itu menyebabkan efek anti-inflamasi. Jadi ada kaitannya dengan semua sitokin-sitokin pro- dan anti-inflamasi. Sebenarnya studinya yang ada sudah sangat banyak sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa semuanya itu terkait. Bagaimana mengatur untuk menyimbangkan antara NFKP-beta, TNF-alpha, interferon, interleukin, semuanya diatur pada penyakit demam berdarah ini. Di sini dari salah satu penelitian, ini juga dilihat, ini baru sekali tahun 2020, ternyata pemberian vitamin D itu mampu menghambat infeksi dengivirus. Den V ini, serta secara signifikan mengurangi tingkat infeksi, jumlah virusnya diukur juga di situ, ekspresi proteinnya diukur, jumlah salinan genomnya diukur, dan ini sangat terlihat pemberiannya itu. Dan sama di sini juga diperlukan dosis tinggi. Jadi seribu ayu tidak cukup, yang diperlukan itu minimal 4 ribu ayu. Ini ada penyelitian lain juga. Ini adalah uji klinis dilakukan di pasien. Sehingga ketika diberikan seribu dan 4 ribu ayu, ternyata ada efeknya. Tapi yang cukup menarik, semakin tinggi dosisnya vitamin D itu, maka resistensi terhadap infeksi dengivirusnya itu menjadi lebih tinggi. Dan kalau dilihat, seribu ini ada peningkatan, tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan yang sebelumnya. Berbeda sekali dengan yang 4 ribu ayu. Ini kita bisa dilihat waktunya di sini. Pengaruhnya ketika kita lihat presentasenya yang positif. Pemberian seribu ayu di jumlah yang positifnya itu masih ada terjadi peningkatan. Berbeda dengan yang 4 ribu. 4 ribu itu tidak gerak. Kemudian RNA kopisnya bagaimana? RNA kopisnya itu juga lebih baik terjadi di 4 ribu. Lebih menurun. Cenderung menurun. Di seribu masih agak. Makanya oleh karena itu, akhirnya dalam kesimpulannya tidak disarankan kalau hanya seribu. Tapi disarankan 4 ribu atau bahkan lebih tinggi dari 4 ribu. Kesimpulannya seperti itu. Dengan sediaan yang ada di Indonesia, bisa digunakan yang 5 ribu ayu. Ini juga kita lihat penelitian lain-lain lagi. Sama menggunakan vitamin D 4 ribu ayu. Ternyata ini bisa mengatur nih. Si Myrna upregulasinya. Kemudian responsitokinnya. Itu semua bisa diatur. Sehingga kemudian ketika targetnya itu tepat, dengan seluruh ada stres, imun responnya tepat, maka infeksinya itu bisa dihentikan. Sehingga vitamin D dosis tinggi ini bisa menginduksi regulasi ekspresi satu set ini. Sehingga kemudian inflamasi dan stres itu bisa berkurang. Nah inilah yang sangat kita harapkan. Memang di sini dalam banyak studi belum ada yang melihat untuk kaitan dengan trombosi. Tetapi dilihat manifestasi klinis, jumlah virusnya, dan juga respon interstellular gen-gennya. Sehingga kemudian mengkonfirmasi bahwa itu memang yang ditargetkan. Karena kalau misalnya manifestasinya berkurang, gennya sudah sinyal-sinyal gennya sudah dihentikan, maka otomatis tubuh membaik, maka trombosit pun akan dengan cepat meningkat. Ada studi lain juga mengkonfirmasi hal yang sama di sini, bahwa pemberian 4.000 IU ini bisa memiliki tingkat kena tanannya rendah. Seolah karena itu, kita harus selalu menjaga. Kalau sekarang lagi tinggi, makanya kita harus selalu rutin untuk jaga kadar vitamin D dalam tubuh kita. Rutin. Nggak usah nungguin nanti kena demam berdarah, sekarang pun dalam masa COVID-19 kita juga harus menjaga. Saya sendiri, sudah bertahun-tahun, saya menggunakan 5.000 IU per hari. Saat ini, karena vitamin D dalam darah, saya selalu rutin cek. nggak, sekitar 6 bulan sekali lah saya cek. Saat ini sekitar 70-an. Saya itu naiknya agak lama. Seluruh keluarga besar saya agak lama. Kemungkinan besar yang memang kita mungkin punya ada perbedaan di gennya. Jadi, slow banget. Tapi ya, bersyukur ya, sudah di sekitar rentang segitu sehingga cukup aman lah. Dan sampai hari ini pun saya aman dari COVID-19 gitu ya. Dengan terus tetap menjaga secara rutin. Ini juga tadi adalah gambaran lebih jelas ya, bahwa ada terjadi pengaruh-pengaruhnya di mana mengatur mRNA, mengatur interleukin, sehingga kemudian memang itu yang bisa membantu untuk menghentikan virus dengi ini sendiri. Karena nggak ada lagi itemnya yang bisa kita gunakan. Yang paling utama saat ini secara tetap laksana hanyalah hidrasi. Tapi untuk bisa menghentikan virus, kita nggak punya antivirusnya juga. Tapi kalau kita lihat dari sini, maka sebenarnya cukup jelas apa yang bisa kita berikan dengan menggunakan vitamin D dosis tinggi. Nah, ini cukup menarik. Tadi saya bilang bahwa banyak sekali DSS terjadi di Indonesia saat ini. Nah, khususnya di anak-anak. Nah, salah satu penelitian menunjukkan ternyata hampir semua yang mengalami DSS itu semuanya kadar vitamin D di dalam darahnya atau serum 25HD-nya di bawah 20 nanogram per mili. Berapa sih yang normal? Minimal 30. Tapi rata-rata yang DSS itu di bawah 20. Saya sendiri waktu awal, dulu beberapa tahun yang lalu ya, itu tahun 2020 awal aja saya tuh masih di 10. Kadar vitamin D masih di 10. Keluarga besar saya juga semuanya di 10, 15. Orang Indonesia tuh rata-rata di 8 sampai 20. Biasanya sampai 15 sih. Agak jarang lebih tinggi dari itu. Makanya diperlukan intervensi tambahan. Ternyata kalau diberikan vitamin D, ternyata mereka yang punya kadar vitamin D-nya itu diperbaiki, maka resiko terjadinya DBD atau DSS itu berkurang 0,94 kali setiap peningkatan 1 nanogram per mili. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk naikin. Minimal banget kita harus targetin di 30. Kalau memungkinkan saran saya itu di angka 60 sampai 80. Kita nggak usah terlalu over lebih dari 100 dan segala macam. Kalau mau juga nggak apa-apa karena sebenarnya cukup aman ya. Bahkan data-data yang ada di bawah 200, di bawah 300 masih aman. Tapi tetap kita harus perhatikan supaya kadar itu jangan terlalu rendah karena resikonya terlalu banyak. Secara ekonomi jauh lebih baik kita mengejar dengan karena harganya juga nggak terlalu mahal ya. kita mengejar kadar vitamin D itu sehingga kemudian penyakit-penyakit lainnya bisa terhindar dan dibandingkan kalau kita sampaikan sakit kita kehilangan waktu bekerja, waktu belajar maka loss kita sebenarnya semakin besar. Ini saya ingin sampaikan di sini kesimpulan akhirnya. Berdasarkan tata laksana tadi hidrasi adalah yang paling penting belum ada obat antivirusnya. vitamin D dari data-data yang ada merupakan salah satu opsi paling penting untuk melawan virus mengurangi progresivitas jadi kalau udah turun-turun terus supaya nggak makin jelek kemudian mengurangi resiko dari shock dan di sini dosis vitamin D yang diberikan pada kasus nombor darah itu yang yang ada di Indonesia adalah vitamin D 5000 IU sehingga digunakan 5000 IU per hari dan saat ini saya sebagai managing director dari Medco kita memiliki produknya vitamin D yang 1000 dan yang 5000 IU ini adalah bentuknya tablet kunyah jadi kalau misalnya lagi susah minum obat nggak mau segala macam diselipin cepat sekali mau dikunyah boleh tapi juga cepat sekali hancurnya diselipin kurang dari 1 menit pun sudah hancur jadi itu bisa digunakan dan kita juga punya bentuk sirupnya bentuk sirupnya ini agak berbeda dari yang biasa kenapa? karena 1 mili itu 400 IU jadi kalau mau 1000 mau 2000 IU itu cuma 2,5 mili sampai 5 mili 2,5 mili udah 2,000 IU kalau mau 4,000 IU kita udah cuma 5 mili jadi sangat mudah sekali disini juga ada dropnya rasanya strawberry kalau yang ini dan yang kita punya vitamin D nya itu adalah water soluble technology sehingga kemudian sangat mudah diserap jadi cepat lebih cepat naiknya halal juga dan juga tidak ada resiko di lambung penggunaan ini kenapa saya bisa share seperti ini karena memang produk kita HD 1000 dan HD 5000 kita juga sudah mengumpulkan datanya sudah banyak digunakan untuk penggunaan demam berdar dan dokter-dokter bisa melihat hasil yang signifikan dalam penggunaan ini tentunya dengan harapan pasiennya lebih cepat pulih dan tidak terjadi drop-drop seperti yang terjadi di banyak kasus lainnya oleh karena itu penggunaan ini sangat penting dan tentunya harus menggunakan vitamin D yang bisa terpercaya dan juga sudah terbukti bisa digunakan seperti Heidi dan Kitty disini juga saya cantumkan nomor kontak kalau ada yang memerlukan sehingga dengan demikian kalau misalnya kenanganan ini demam berdarah ini bisa dilakukan sekomprehensif mungkin dan tentunya kita mengharapkan pasien-pasien bisa sembuh dengan jauh lebih cepat lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Audrey atas semua paramaternya yang luar biasa untuk hari ini dan untuk acara selanjutnya saya akan persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Audrey mengenai materi-materi yang sudah disampaikan ataupun juga ada yang ingin ditanyakan mungkin ada pertanyaan yang lainnya bisa langsung ditanyakan ya Ibu Audrey waktu itu juga masih panjang jadi santai aja untuk para peserta yang ingin bertanya langsung bisa langsung open cameranya atau mungkin yang masih malu-malu gitu ya mau di chat aja tapi lebih bagus lebih baik kayaknya lebih dekat ya Ibu Audrey ya langsung aja open camera gitu bisa raise hand terlebih dahulu para peserta yang ingin bertanya dipersilakan dah sia-sia-sia beri jam kak mau nak hello hello Mbak Nadia Masih di mute Mbak Jadi tidak terdengar suaranya Mbak Assalamualaikum Mbak Fitri Oke Waalaikumsalam Mbak Fitri dari mana Mbak Fitri Terima kasih Saya dari Solo Jawa Tengah Silahkan Oke terima kasih Jadi disini Saya ingin menanyakan Gini kemarin kan Keponakan saya itu Habis oknam Dia didiagnosa itu Paru-parunya itu Ada bakterinya Mungkin karena asap rokok Nah ini kan sudah keluar Kemarin juga mengalami Sempat mengalami demam Kemudian sempat Kejang juga Nah untuk itu Saya ingin menanyakan Apakah ini Produk kit D Dari Imedco ini Yang berisi Vitamin D ini Apakah Bisa untuk terapi Terapi Penakan saya Agar Supaya Apa ya Virusnya itu Tidak kembali lagi Ataupun infeksi itu Bisa mengurangi Soalnya Sudah dua kali Masuk rumah sakit Karena demam itu tadi Begitu Terima kasih Baik terima kasih Kepada Mbak Fitri Nurjata Baik Silakan Kepada Ibu Audrey Mohon izin Mbak Fitri Itu anaknya Umur berapa ya Ini umurnya Hampir dua tahun Oke Masih Hampir dua tahun ya Baik Cukup menarik Kalau saya bicara Mengenai vitamin D Kenapa sih Dari vitamin D Kita tahu kan Kalau dulu Itu kita belajar Vitamin D itu Untuk rikersia Untuk tulang Dan kemudian Tiba-tiba berkembang Kok vitamin D Bisa bahkan Untuk sampai COVID Nah sebelum cerita Sampai COVID Sebenarnya penelitian Vitamin D Bahwa ada reseptornya Dan diperlukan itu Sudah lebih dari 20-30 tahun Nah sebenarnya Penelitian pertama Yang paling utama itu Munculnya ada di mana Ada di tuberculosis Ternyata Kada vitamin D ini Sangat terkait Dengan kemampuan Ketahanan Untuk penyembuhan Tuberculosis Dan juga untuk Menghindari Penyakit Tuberculosis Gitu ya Nah dari situ Kemudian memang Banyak sekali Data yang lebih jauh Untuk asma Untuk alergi Dan semua yang terkait Dengan paru-paru Sehingga oleh karena itu Memang kalau Untuk terkait dengan paru-paru Sangat diharapkan Disarankan Untuk kadar vitamin D Juga tetap dijaga Ya di atas 50 nanogram per mili Yang diharapkan Oleh karena itu Penggunaan vitamin D ini Akan sangat penting Untuk bisa menjaga Nah untuk seperti itu Karena sudah beberapa kali Kasusnya Maka perlu dikonsumsi Itu tiap hari Rutin Gitu ya Kalau masih Memang masih Di bawah 2 tahun Itu biasanya Memang kita menggunakan Kiti ini bisa Cuma 1 mili Per hari 400 ayu Kita mau Ngikut 3 Tapi kalau misalnya Mau dikasih Lebih tinggi Untuk bisa mengejar Dulu Soalnya kalau dengan 400 ayu kan Kebutuhan sehari-hari Kalau mau diperiksa Sekarang ada vitamin D Di dalam darahnya Diambil darahnya Dulu boleh Tapi tergantung Kadang-kadang orang tua Suka nggak tega Ngambil darah anak Nah itu biasanya Bisa kita berikan Lebih tinggi dulu Beberapa waktu Bisa dikonsultasikan Ke dokter anak Kadang-kadang biasanya Diberikan 2.000 ayu dulu Misalnya 1-3 bulan Baru kemudian Jadi kalau 2.000 ayu kan Itu 2,5 mili Baru kemudian Di 400 ayu per hari Setelah 1-3 bulan Tapi karena berhubung Masih 2 tahun Biasanya kita saranin 1 bulan aja Nggak usah kebanyakan Yang tingginya Baru setelah itu 400 ayu per hari Nah nanti bisa kelihatan Dalam 1-3 bulan ke depan Itu seharusnya Aktivitasnya menjadi Lebih baik Dan juga kemudian Untuk paru-parunya Juga lebih baik Bisa nanti Kita diperhatikan Dan yang cukup menariknya Ini untuk anak Sedikit tambahan lagi Banyak sekali data Yang kalau misalnya Kadar vitamin D Di dalam darahnya Itu bagus Biasanya IQ-nya naik Jadi bagus untuk Kognitif anaknya Jadi perkembangan anaknya Jadi lebih baik Jadi lebih pinter nantinya Oh oke Oke Terima kasih Terima kasih Kepada Terima kasih Terima kasih kembali juga Untuk Mbak Fitri Nurjana Atas pertanyaannya Saya lanjut Untuk penanya kedua Bapak Rabianur Rifani Ya Mbak Halo Halo Ya Mbak Halo Assalamualaikum Rabianur dari mana nih Bapak Dari Samarinda Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Oke Samarinda ya Baik silahkan Ya Saya ingin bertanya Kepada Ibu Audrey Clarissa Pagi Ibu Semoga Ibu sehat selalu Ini Bu Terkait vitamin D Vitamin D Yang terbaik Pada anak bayi Baru lahir itu Berapa Dosisnya Bu Dan Pada Ibu hamil itu Dosis vitamin D berapa Yang berapa miligram Atau berapa ayu Yang harus diminum Karena Harus Disekresikan Kedalam air susu Berapa ya Batas minimalnya Bu Apakah minumnya Setiap hari Atau bagaimana Untuk anak bayi tersebut Baiknya Bu Terima kasih Baik terima kasih Silahkan Bu Audrey Terima kasih Mbak Nadir Dan Pak Rabianur Untuk bayi ini Biasanya Kalau kita berikan Kalau asupan Tambahan vitamin D Itu biasanya kita sarankan Di atas satu tahun Kecuali kalau kurang banget Kalau nggak kurang banget Biasanya kita Lebih utamakan Kalau bisa dijemur Karena banyak keuntungan juga Dengan jemur itu Kalau anak bayi kan Gampang ya Ditelanjangin ya Jadi kita sarankan Hanya jamnya harus tepat Kalau memang Ada gejala defisiensi Vitamin D Di anak bayi itu Biasanya bisa diberikan Keddi ini 400 ayu Sama Kalau ada gejala Kurangan Tapi kalau nggak Biasanya kita Tambahkan itu Setelah satu tahun Itu yang biasa Dilakukan Tentunya dokter anak Biasanya nanti review Nah terkait dengan Ibu hamil Ibu hamil ini Memang sangat penting Ibu hamil Biasanya kita akan Lari lagi untuk Periksa kadar vitamin D Di dalam darahnya Karena targetnya itu Minimal 30 Tapi kalau bisa Balik lagi Kalau bisa di 60-an Kenapa? Karena kalau misalnya Kadar vitamin D Di dalam darah ibunya Baik Nanti ketika anaknya Lahir itu Biasanya anaknya Lebih tahan dari Berbagai macam Infeksi virus Berbagai macam penyakit Dan juga Biasanya anaknya Lebih pinter Lebih pinter itu Nggak cuma pas Anaknya di lahir Dikasih vitamin D Tapi pas lagi Ibunya Ini hamil Saya kebetulan Kita di IMEDKOS Sedang melakukan penelitian Untuk ibu hamil Dan sebenarnya Dari data-data yang ada Saya banyak berkonsultasi Dengan salah satu Profesor kita Di bidang Objin Biasanya memberikan 5.000 sampai 10.000 ayu per hari Jadi cukup tinggi Biasanya karena Dia mencegah Karena ternyata Nanti kalau kita bicara Lebih dalam lagi Itu bisa terkait dengan Pencegahan preekalmsia Pencegahan abortus Yang biasa suka keguguran Nah itu Biasanya dia banyak Lari ke sana Tapi memang Kalau secara umum Sekarang digunakannya Adalah yang 5.000 ayu Per hari Kalau kita nggak periksa-periksa Tadi kalau Sampai kan ekstrim 10.000 Bahkan Profesor itu Sempat ngasih 50.000 Nah 50.000 Biasanya dia temuin Karena kasus Kada vitamin D-nya rendah sekali Tapi kalau kita mau Secara umum Kita ambilnya yang 5.000 ayu Per hari cukup Berarti bu Kalau yang di Vitamin yang buat Anak-anak tadi Belum disarankan Buat bayi tadi Memang di atas Umur satu tahun Yang punya Produknya tadi bu Betul Kita sarankan Di atas satu tahun Karena Biasanya Anak itu kan Selalu dijemur Kecuali gini nih Kalau sekarang Lagi musim hujan Nggak bisa jemuran Nah itu boleh ditambahin Tapi kan Nggak usah tiap hari Kalau nanti Udah bisa jemuran lagi Lagi aja jemuran lagi Rentang berapa kali Seharinya tuh Untuk anak-anak Atau bayi yang Belum bisa dijemur Itu gimana bu Nah itu Banyak kan Menurut ini sekarang Cuacanya bu Satu kali sehari aja Sama Satu kali sehari ya Oke Itu produknya Udah ada di mana-mana bu Belum Atau masih di Jakarta aja bu Udah ada di seluruh Indonesia Tadi Dari Samarinda ya Iya bu Samarinda bu Samarinda ada Silahkan nanti bisa kontak Kayak 0812 2033 707 Yang tadi udah di share ya Yang di ini Sama ibu Iya ada yang di slide Itu bisa Nanti bisa dihubungkan Dengan tim di Samarinda Produknya ada di seluruh Indonesia Makasih bu Untuk sirup ini Memang agak jarang Di Indonesia Iya betul bu Dan yang ini Betulnya itu Satu mili itu 400 IU Gitu Jadinya Drop Jadi lebih gampang Dan lebih tepat Iya Itu sih Lebih apa sih Lebih efisiensi sih bu Makanya drop tadi kan jarang Itu memang ditemuin Betul Dan rasanya strawberry Iya nah Itu anak-anak banyak suka sih Ini juga yang Kalau yang 1000 dan 5000 Itu juga tablet kunyah Rasanya cokok vanilla Oke oke Cukup Boleh lah Bagus sekali bu Produknya bu Oke baik Terima kasih Kepada ibu Dan juga Bapak Rabianurifani Dari Samarinda Selanjutnya Kita Ke Ibu Siti Hanifasari Halo ibu Bisa di Hidupkan kameranya Ibu Siti Hanifasari Dari mana bu Dari Aceh bu Oke dari Aceh Silahkan ibu Ya Silahkan ibu Hanifas Pertanyaannya Pertanyaannya Untuk Apa ya Bentar ya kak Soalnya belum Belum ini Belum Tadi belum kedengaran kali Soalnya lagi Dina sih Ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Nadia, untuk pertanyaannya. Jadi ini yang tadi saya memang karena fokus kita ke demam berdarah, jadi saya nggak terlalu banyak bahas vitamin D, hanya kaitan dengan demam berdarah. Tapi yang cukup menarik, sebenarnya kan kita Indonesia itu negara tropis. Vitamin itu banyak, matahari itu banyak. Tapi kenapa sih kita perlu tambahan asupan? Nah, ternyata kenapa? Karena ada satu hal, 80% orang Indonesia kalau berdasarkan data itu punya kelainan genom vitamin D. Jadi untuk mengubah vitamin D-nya itu susah, lama banget. Tapi nggak semua orang loh, 80% aja. Tapi kebanyakan. Sehingga kita perlu ada asupan tambahan. Kemudian apa lagi? Ternyata semakin warna, kita warnanya semakin berwarna kulit kita, itu makin sulit simak kita, tubuh kita, kulit kita untuk mengubah vitamin D. Jadi kalau yang kayak orang-orang bule ya, kalau dia jemuran, itu gampang merah. Tapi vitamin D yang dia serap itu banyak dalam waktu 10 menit. Tapi kalau kita yang kulitnya hitam, bahkan yang kalau hitam sekali, mau satu jam pun nggak cukup. Jadi saya bilang, ya tapi kita juga kulitnya nggak kebakar. Kalau orang bule gampang kebakar, kalau yang kulitnya hitam, lebih sulit terbakarnya. Jadi saya bilang, ya Tuhan juga adil ya, bisa menyeimbangkan semuanya. Nah, oleh karena itu, walaupun kita banyak sinar mataharinya, itu sangat tergantung dengan paparan sinar kita. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk ibu-ibu yang berhijab, juga karena kan sentuhan dengan matahari itu kan sangat terbatas. Nah, itu asupannya juga perlu ditambahkan. Kemudian apalagi, untuk vitamin D ini, semakin gemuk seseorang, maka akan semakin sulit untuk kemudian vitamin D-nya ini cukup jumlahnya. Jadi kebutuhan orang yang gemuk dengan kebutuhan orang yang kecil, itu akan berbeda. Kemudian kalau orang yang badannya kecil, yang beratnya 50 kilo, dibandingkan orang yang beratnya 100 kilo, makan vitamin D 5 ribu ayu tiap hari. Itu akan naiknya yang satu cepat, yang satu lambat. Kenapa? Karena semakin besar, semakin gemuk, vitamin D itu bisa terjerap di dalam sel-sel lemah kita. Kita tahu vitamin D itu larut lemah, sehingga sel-sel itu gampang terjerap. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita memperhatikan. Kemudian usia juga mempengaruhi. Oleh karena itu yang perlu ditanya, apakah kita perlu setiap hari atau berapa hari sekali? Nah, itu kita perlu lakukan setiap hari. Tapi memang vitamin D ini, itu waktu paruhnya panjang. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, saya nggak mau, ah, mau minum vitamin D 5 ribu ayu per hari. Saya mau minumnya 50 ribu. Tapi seminggu sekali. Boleh-boleh aja. Tapi jumlah total per harinya itu yang harus kita perhitungkan. Berapa jumlahnya. Tapi kalau saran saya, kita kalau misalnya seminggu sekali gitu kan suka lupa ya. Jadi sebaiknya tetap menggunakan tiap hari. Sedikit tadi ingin saya tambahkan, vitamin D itu kan memang dikenal dengan larut lemah. Tetapi dengan adanya teknologi yang tinggi, saat ini seperti yang kita gunakan, itu kita menggunakan yang cold water soluble technology. Jadi walaupun kita bentuknya tablet, tapi tablet ini mudah diserap di dalam tubuh. Nggak perlu makan dulu sebelumnya. Kalau mau makan dulu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak makan dulu, ada penyerapan jadi lebih rendah? Nggak juga. Karena dia sudah cold water soluble technology yang kita gunakan. Dan kemudian juga selain itu, kita memang sengaja bentuknya tablet, karena selain rasanya bisa kita punya, lebih gampang ya. Kalau orang kan, kalau apalagi yang udah tua, yang harus diberikan, atau anak kecil juga yang tertentu, yang harus diberikan gitu. Yang lainnya adalah, konsep kita adalah, kita bisa membuat ini free gelatin, jadi halal, dan juga free gluten. Karena sangat penting untuk, khususnya orang-orang yang punya masalah autoimun. Jadi memang ini kita desain untuk, baik untuk orang-orang autoimun, baik untuk orang-orang alergi, dan juga baik untuk, tentunya kita sebagai negara muslim ya. Sehingga halal. Itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, jadi silahkan bisa digunakan dan dikonsumsi setiap hari. Baik, terima kasih Ibu Audrey ya. atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Supriyatin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang sudah raise hand kembali, ada dari Satria Kusuma. Halo. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan di kolom chat ya Ibu ya. Ada dari Ibu Junita Herawati. izin bertanya Ibu, saya pernah mengalami gejala demam 38 derajat Celcius, wajah memerah, dan setiap minum air putih, saya mual, dan setelah dicek, saya didiagnosa demam tivoid. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaan demam tivoid dengan demam berdarah? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tivoid itu disebabkan infeksi ya, bakteri ya. Jadi infeksinya bakteri. Sedangkan kalau demam berdarah, infeksinya virus. Kalau demam berdarah itu karena virus itu self-limiting disease. Jadi ada waktunya, dia akan sembuh sendiri. Tapi tentunya tadi yang kita harus tetap perhatikan bagaimanapun juga ya, kalau tipu virusnya. Kemudian kalau si tivoid ini, kita perlu memberikan antibiotik. Karena kalau nggak dikasih antibiotik, si bakterinya nggak mati-mati. Jadi sangat penting. Dan tentunya kalau selain dengan yang paling utama itu dalam tata laksananya adalah antibiotik dan juga harus istirahat yang cukup. Memang kalau tivoid zaman sekarang udah nggak terlalu digilangin harus makanan yang lembut-lembut, seperti itu. Nggak, udah nggak harus lagi. Sekarang sih udah lebih bebas sih sebenarnya. Tapi tetap kita harus perhatikan karena biasanya selalu diikuti oleh mual dan perasaan nggak enak. Begahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Audrey. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nia Nurmila. Ibu, tadi disebutkan bahwasannya vitamin D bagus untuk terapi asma. Nah, kira-kira berapa, Bu, dosis yang diterlukan perharinya? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Nia. Jadi kalau misalnya vitamin D itu biasanya kita mengacu ke kadar vitamin D di dalam darah. Jadi dosisnya itu sangat bergantung dengan si kadar vitamin D yang ada. Jadi kita punya target biasanya. Kalau untuk asma sekitar 40-an, kalau nggak salah sekitar 40-an minimal ya. Jadi itu yang kita targetin. Kita harus mencapai itu dulu. Biasanya kalau misalnya ternyata kita sekarang 10, berarti kita harus pakainya makannya 5.000 tiap hari gitu. Tapi kalau misalnya, oh ya ternyata kita sudah di 40-an dan kita mau jaga aja di 40-an gitu ya. Kalau saya target tetap di 60-80 ya. Karena hampir banyak-banyak penyakit yang ada targetnya di sana. Jadi saya mau ngambil ke sana. Tapi kalau misalnya kita cuma fokusnya di alergi asma, kalau misalnya kita sudah di angka target, biasa kita gunakan cukup 1.000 sampai 2.000 ayu per hari untuk maintain. Jadi balik lagi, ini agak berbeda ya kalau vitamin D dibandingkan obat-obat lainnya. Kita selalu kejar kadar vitamin D di dalam darah dan kemudian kita maintain. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rizky Barizky Ruhmuslimah ya. Izin bertanya, menurut info yang beredar untuk menjaga imun tubuh, ini dibutuhkan vitamin D 10.000 ayu. Apakah betul ibu? Untuk masa pandemik sekarang, banyak sekali orang di Indonesia yang perlu 10.000 ayu per hari. Kenapa? Karena kadang-kadang orang vitamin D di Indonesia itu banyaknya yang di 10-an tadi yang saya bilang. Kalau kita mau pakaiannya 5.000, bisa, tapi ya lebih panjang daripada 10.000. Kalau 10.000 biasanya lebih cepat kita naiknya. Jadi setelah 3 bulan, karena kan kalau pandemik perlu cepat gitu. Tapi setelah 10.000, apakah terus-terusan perlu 10.000? Enggak juga. Nah, biasanya kita kontrol dengan kadar vitamin D di dalam darahnya. Kalau saya tadi ngambil karena saya nggak mau sering-seringan periksa, yaudah saya ngambil 5.000 aja terus tiap hari. Tapi rutin. Jadi kalau ditanya, apakah betul? Ya, betul. Dan bagaimana mengaturnya? Karena nggak harus 10.000 terus-terusan gitu. Kita selalu menjaga pada akhirnya kadar vitamin D di dalam darah itu yang selalu menjadi target dan patokan kita. Dan kita selalu menjaga kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kurang tidak baik. Jadi kita harus ada di yang tepat gitu. Tapi memang dengan 10.000 itu akan cepat naik ke target kita dan kemudian kita tinggal maintain. Baik, terima kasih, Bu. Kita lanjut ya, Bu, ya ke pertanyaan selanjutnya, ya. Masih di kolom chat. Ada dari Ibu Salmi, ya. Izin bertanya, Bu. Di sini anak saya usianya 4 tahun. Dan anak saya pilak sudah seminggu lebih. Saya sudah kasih obat pilak dan vitamin L kanak. Apakah yang harus saya tambahkan untuk diminum anak saya, Bu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ini mungkin harus dilihat dulu. Pilaknya itu kenapa penyebabnya? Karena pilak kan bisa disebabkan oleh virus. Tadi kalau misalnya oleh virus, ya tentunya kita kasih obatnya. Dan kemudian istirahatnya cukup. Kita tingkatkan daya tahan tubuhnya. Termasuk bisa menggunakan Heidi ini juga. Untuk bisa lebih cepat pulihnya. Anak-anak saya dulu juga sering banget flu. Sekarang setelah rutin, gara-gara pandemik saya kasih rutin kan. Begitu saya kasih rutin, sekarang sudah tidak pernah flu lagi. Itu bisa digunakan. Tapi juga yang harus dilihat, apakah pilaknya ini adalah karena alergi. Karena kalau pilaknya karena alergi, tetap kita harus menghilangkan si alergennya. Apakah misalnya karena debu. Berarti kalau karena debu, kita periksa, kita harus bersihin. Apakah kemudian karena cuaca dingin, karena ada perubahan cuaca, itu juga kemudian, itu yang harus kita perhatikan. Berarti kalau malam harus dikasih ke jaket atau apa. Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Selain tadi bisa digunakan, tentunya Heidi mau alergi atau apapun, Heidi tetap bisa digunakan, Heidi bisa digunakan. Saran saya juga sebenarnya, tetap kalau misalnya mau adalah juga untuk berjemur. Karena berjemur itu bukan bicara mengenai vitamin D saja. Berjemur itu juga bicara mengenai ada efek-efek lainnya yang dalam tubuh yang kemudian bisa berguna untuk men-trigger gen-gen lain kita juga. Jadi itu bisa digunakan. Dan biasanya cukup banyak yang bisa tertolong. Ya gitu. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, pertanyaan ternyata banyak sekali ya, Bu. Antusias sekali para pesertanya yang bertanya. Langsung saja kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Mahdan. Izin bertanya, Bu. Vitamin D untuk ibu hamil bagusnya mulai kehamilan berapa bulan? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Vitamin D untuk ibu hamil biasanya diberikan dari awal. Jadi selama kami penulisan. Kenapa? Karena vitamin D itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Memang biasanya yang dosisnya lebih tinggi itu banyak digunakan, khususnya di trimester kedua dan ketiga. Karena itu terkait untuk pencegahan berbagai penyakit lainnya. Pereklamsi, kemudian juga diabetes mellitus, gestational diabetes mellitus, GDM gitu. Biasanya lebih di trimester kedua dan ketiga. Tetapi tetap penggunaan itu selalu digunakan dari trimester pertama. Jadi untuk penggunaannya bisa digunakan di trimester pertama bagi TIP ya? Dari trimester pertama, betul. Tapi khususnya biasanya ditingkatkan dan diperhatikan lebih besar itu di trimester kedua dan ketiga. Baik, terima kasih Ibu Audrey. Lanjutnya ada dari Ibu Maria. Izin bertanya. Ibu, saya dari NTT. Ada tetangga saya, Ibu anaknya umur 9 tahun, meninggal kerana DPD. Dan waktu itu sakit panas, lalu katanya dikasih obat paracetamol, tapi tidak mempan. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi 3 hari kemudian meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah kesingkat itu orang jika terkena DPD dan terlambat penanganannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi seperti yang saya informasikan di awal, bahwa virus DPD itu ada 4 tipe virus. Dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Ini memang tipenya, walaupun mirip-mirip si antara satu dengan yang lainnya itu, keparahannya agak berbeda. Khususnya dan 4, dan 4 itu cukup lumayan parah. Jadi kita biasanya tidak pernah ngecek. Dan 1, dan 2, dan 3, dan 4 itu kita tidak ngecek. Kenapa ya? Karena mau yang manapun, penanganannya tetap sama saja. Oleh karena itu, tadi yang saya sampaikan, memang kasus-kasus yang belakangan ini semua diannya, walaupun kita tidak cek, tapi sudah cukup lumayan jelek. Tadi ini 3 hari. Beberapa ada yang 2 hari. Bahkan ada yang sampai hari pertama tahu-tahu shock langsung meninggal. Itu kejadian di Jakarta. Bahkan itu adalah anaknya dokter. Itu kecolongan juga. Apakah sesingkat itu? Iya, bisa sesingkat itu. Apakah terjadi sesingkat itu semua orang? Enggak. tergantung tipe virusnya. Nah, oleh karena itu, memang harus special extra, ini ya, perhatian. Begitu panasnya tinggi banget, mendingan better kita cek juga sih. Sekarang kan ada yang enggak harus nunggu 2-3 hari untuk bisa cek IgG-IgM, tapi ada yang tipenya kayak NS1 itu. Langsung cek kalau memang udah positif, kalau itu anak kecil, dan biasanya demamnya kan tinggi ya, sampai 39-40, udah lebih baik kita langsung masukin rumah sakit. Langsung kita infus. karena kalau udah sampaikan tiba-tiba shock atau yang udah kemudian kondisinya jelek, kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, itu udah too late, penangannya terlambat. Jadi, memang ya, memang ekstra, harus cepat gitu penanganannya. Jangan ditunggu dulu sampai 3 hari, begitu ya, langsung kita lakukan penanganan. Jadi, kalau memang demamnya sudah agak mencurigakan, kita udah harus mikir, jangan mikirin COVID aja. Kita harus mikirin ini DBD atau bukan. Langsung cari yang antigen itu, yang langsung hari pertama bisa cek, kalau misalnya udah positif, langsung cepat dibawa ke rumah sakit. Untuk anak ya. Anak, ibu hamil, dan orang dengan comorbid, udah nggak usah dipikirin lagi, langsung bawa ke rumah sakit aja. Infus. Baik, terima kasih ya. Ibu Audrey, memang sekarang karena makin banyak ini kasus-kasus demam yang tinggi, ini bisa juga menyebabkan DBD gitu ya, Bu. Jadi, jangan takut kalau misalkan anaknya ditakut dibawa ke rumah sakit, takut diantigen, positif gitu ya. Kita kan belum tahu hasilnya gimana. Jadi, jangan sampai penanganannya terlambat. Ini mungkin saya cerita sedikit juga kasus di teman saya. Jadi, orang tuanya positif COVID. Anaknya umur 3 tahun juga positif COVID. Jadi, dipikir, oh yaudah demamnya karena positif COVID. Udah gitu karena isoman, jangan terlalu deket-deket, nanti kasian anaknya makin lama makin jelek. Tapi demamnya agak tinggi. Tapi nggak mau lah, kalau ke rumah sakit nanti harus diperiksa. Nanti kan di sana banyak yang ini, nanti makin jelek lah. Banyak sekali ketakutan yang terjadi gitu. Yang pada akhirnya, kemudian ketika dia temukan anaknya, pas dicek, anaknya lagi kejang dan kemudian meninggal di rumah. Dan ternyata setelah dicek, ternyata meninggalnya karena DBD. Jadi, COVID plus DBD. Tapi kemudian DBD-nya ini kan diketahui belakangan. Dan ya, jadi kecolongannya karena DBD-nya sebenarnya. Jadi, ya kita lebih baik. Kalau untuk anak ya, saya sangat concern ya. Kalau untuk anak, udah jangan pikir-pikir lah. Kita cepat aja. Terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Sovan Niza. Ini pertanyaan, Bu, apakah kekurangan vitamin D ini bisa menyebabkan darah tinggi begitu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kekurangan vitamin D menyebabkan darah tinggi, enggak serta merta seperti itu juga. Jadi, kalau kekurangan vitamin D akan terkait dengan berbagai penyakit kronis, iya. Hipertensi termasuk di dalamnya, diabetes mellitus, stroke, kemudian depresi, Alzheimer, itu terkait. Tapi, apakah satu-satunya penyebabnya? Enggak juga. Karena, kalau kita bicara mengenai darah tinggi, itu faktornya banyak. Apakah disebabkan oleh stres? Apakah disebabkan oleh genetik? Jadi, faktornya banyak sekali. Tapi memang, kalau misalnya ditambah dengan kekurangan vitamin D, maka darah tinggi, darah tinggi, tendrum akan lebih tinggi. Nah, orang-orang dengan kadar vitamin D-nya lebih baik, biasanya darah tingginya bisa turun di beberapa poin. dan juga orangnya biasanya lebih energik dan lebih sehat. Tapi, kemudian dengan vitamin D-nya jadi 70, apakah kemudian darah tingginya hilang? Jawabannya tidak. Jadi, tetap terapi darah tinggi, tetap mengikuti tata alasan darah tinggi, seperti biasanya. terima kasih Ibu Audrey atas pertanyaannya seperti pertanyaan sudah dijawab seluruhnya. Dan juga mungkin kepada Ibu Siti Hanifa yang tadi sudah raise hand bertanya langsung, bisa kembali untuk ditanyakan pertanyaannya. Apakah masih ada ini Ibu Siti Hanifa? Dan juga untuk para peserta yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, masih panjang waktunya ya, jadi jangan disiasiakan waktu. Dan juga kesempatannya, apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung kepada Ibu Audrey ya, mengenai DBD dan juga bagaimana cara penakanannya, bisa langsung ditanyakan. Apabila ingin ditanyakan langsung, bisa langsung open camera ataupun juga bisa melalui Zoom chat. Selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu Audrey? Dari saya cukup, yang tentunya yang paling penting adalah kita selalu menjaga prokes di masa-masa pandemi karena kasus COVID masih terus tinggi dan tentunya jaga kadar vitamin D di dalam darah kita dengan menggunakan produk yang bisa kita percaya dan sudah terbukti. dan juga untuk para peserta yang ingin bertanya mungkin mengenai produk-produk dari Medco ya, Bu? Bisa ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, cukup bisa menanyakan. Di sini ada, saya masukkan tadi nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi ada 80% dari Ibu Audrey ya, langsung saja ditanyakan apabila malu-malu nih mungkin sekarang jadi enggak jadi yang bertanya gitu kan, ini bisa langsung saja. Tanya, ini ada kontak persen Ibu-nya ya, di slide terakhir Ibu nih. Oke. Sepertinya ada yang bertanya, Ibu, dari Ibu Iib. Halo, Ibu Iib. Halo, Ibu Iib. Ibu Iib kan ini, Pak. Halo. Ibu Iib dari mana, Bu? Dari Cirebon. Dari Cirebon, oke. Dari Cirebon. Iya. Ini mau menanyakan, kalau anak-anak yang seusia SD, kelas 6 ke bawah kan banyak nih yang kena omikron. Nah itu harus pakai tablet apa sirup pemakaian vitamin D-nya. apa pakai yang seribu, cukup. Terima kasih. Silahkan Ibu Iib. Ya. Biasanya kalau udah disukanya tabletnya yang lebih gampang, lebih cepat gitu. Jadi bisa digunakan. Yang diberikan dosisnya seribu sampai dua ribu ayu per hari. Oh, per hari. Banyak kan kalau vitamin HD kan adanya seribu sama lima ribu. Jadi, pokoknya yang seribu mili sehari dua kali cukup dok? Sehari dua kali boleh atau sehari sekali juga boleh. Biasanya kita lihat berat badannya. Kalau anaknya nggak gemuk seribu satu kali sehari cukup. Iya. Soalnya di daerah-daerah sekarang kan banyak tuh yang kena varian omikron kayak gitu. Panas, batuk, bilak, meriang. Anak kecil juga kan. Jadi saya anjurkan pakai yang seribu mili sehari dua kali nggak apa-apa dok. Yang kelas 6 gitu ya. Boleh, boleh, boleh sekali. Itu sesuai dengan aturan dari ini. Terima kasih dok. Iya, aturan dari lima organisasi profesi. Biasanya kita pakai kit di ini, yang seribu itu kalau belum tahun aja sih, kalau belum bisa punya. Oh, iya. Iya, Bu Dokter, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Iif, atas pertanyaannya. dan juga Ibu Audrey. Selanjutnya, saya akan beralih ke chat lagi. Ini ada dari Ibu Nuning, Dian. Izin bertanya, Bu Audrey, masa inkubasi DPD berapa lama ya, Bu, biasanya? Demam beberapa hari, minum pisirnya sembuh, tapi beberapa minggu kemudian, demamnya kampuh kembali. Apa itu patut dicurigai terkena DPD atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Kalau DPD, masa inkubasinya memang sekitar 3 hari, 3-4 harian ya. Tapi biasanya dengan sekarang teknologi yang ada, begitu hari pertama demam sudah bisa dicek. Jadi, sudah tidak harus menungguin membentuk IGG-IGM. Jadi, sudah agak berbeda sekarang dengan teknologi yang baru. Jadi, kalau memang sudah ada demam tinggi, kita periksa. Tapi, kalau demamnya tidak tinggi, biasanya kita tidak curiga sih. Dan kemudian, kalau beberapa hari kemudian demam lagi. Nah, ini kita lihat tipe demamnya, apakah malam hari saja atau seperti apa. Karena mungkin saja kita bisa curiga DPD. Karena bisa saja demam yang pertama sama demam yang kedua itu beda penyebabnya. Dan kemudian, bisa lagi apa? Bisa juga Omikron, COVID. Bisa lagi TIFUS. TIFUS juga kadang-kadang suka reda dulu, baru muncul lagi. Itu juga suka terjadi. Jadi, faktor ini kemudian apa saja, ini banyak. Jadi, kita lihat, kalau memang demam, pas begitu kejadian demam, demamnya tinggi, itu kita periksa. Tapi kalau demam, dan pas lagi periksa ini, kita lihat beberapa kemungkinan dari gejala-gejala lainnya juga. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Siti Fatima. Ibu Siti Fatima. Halo. Oke. Kita beralih ke Zoom chat lagi ya. untuk Ibu Rizky Muslimah ini ingin bertanya, Bu, mengenai beberapa obat yang tadi sudah disembunuhnya, Bu. Ini pembelian obatnya di mana? Apakah bisa langsung ke apotik atau bagaimana? Pembelian obatnya bisa langsung ke apotik ya. Jadi, ini tersedia. Kalau yang 5 ribu memang masih termasuk obat keras, tapi kalau yang 1 ribu dan yang kitbi ini masuknya suplemen, jadi bisa pembeliannya bebas. Dan kemudian juga tentunya di apotek sendiri, kalau misalnya memang perlu yang 5 ribu, ya bisa konsultasi dengan apotekernya. Dan untuk yang memang berapotek di rumah sakit, ini ada tersedia di MBS atau PPG untuk distributornya. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, ada lagi dari Supri Hati. Ibu Supri Hati yang bertanya, apakah demam DPD ini perlu untuk diberikan antibiotik? Terima kasih. Kembali lagi, tadi kita balik penyebabnya apa. Nah, ketika penyebabnya DPD adalah virus, maka virus itu tidak memerlukan antibiotik. Semua penyakit yang disebabkan oleh virus tidak memerlukan antibiotik. Jadi, baik apakah flu, COVID-19 tidak memerlukan antibiotik. Seperti yang kita lihat, bahkan COVID-19 pun di tata laksana yang terbaru semua antibiotik dihilangkan dan disarankan untuk tidak menggunakan antibiotik. Yang biasanya kita berikan, misalnya orang flu atau COVID juga kita berikan antibiotik, itu biasanya adalah adanya infeksi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain. Biasanya ada bakteri. Kalau misalnya dahaknya sudah hijau dan segala macam, itu kan kita sudah lihat ada infeksi bakteri. Nah, itu baru kemudian kita tambahkan antibiotik. Sehingga sesuai dengan tata laksana yang tadi saya sampaikan di awal, untuk demam berdarah tidak memerlukan pemberian antibiotik sama sekali. Jadi, untuk demam berdarah tidak memerlukan antibiotik sama sekali ya, Bu, ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Ratna Jessica. Terus pertanyaannya, Bu. Ibu Ratna Jessica, yang katanya ingin bertanya kepada Ibu Audrey ini. Oke, dilanjut ya. Dari Mbak Sri Kusumawardani. Selamat pagi, Ibu. Izin bertanya. Apakah dengan mengkonsumsi vitamin D, dosis minimal 1000 ayu dapat membantu proses penyerapan nutrisi makanan? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nadia. Vitamin D untuk 1000 ayu atau pohon 5000 ayu ataupun berapapun, vitamin D itu hanya berguna untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam darah plus meningkatkan penyerapan dari kalsium. Vitamin D3 berguna untuk membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau apalagi kita wanita ya, tulang itu sangat penting. Jadi penggunaan vitamin D itu penting sekali untuk bisa tulang kita tetap kuat, apalagi kalau misalnya nanti masuk ke usia-usia menjelang menopaus. Jadi penggunaan vitamin D itu penting dan membantu penyerapan kalsium. Tapi bagaimana dengan nutrisi makanan lainnya? Vitamin D tidak terkait dengan penyerapan nutrisi makanan lainnya. Sehingga tetap tentunya kita perlu menjaga untuk saluran cena kita bisa menyerap makanan sebaik mungkin. terima kasih Ibu Audrey. Selanjutnya satu lagi ini dari Ibu Siti Khotima. Apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Sepertinya sudah raise hand-nya dari tadi ya. Ibu Siti Khotima. Halo. sepertinya Ibu Siti Hanifah ya. kalau nggak salah yang ingin bertanya Ibu Siti Hanifah dari Aceh. Ibu Siti Hanifah. Halo. Apa adakah Ibu Siti Hanifah? Ibu Siti Hanifah? Oke, baik. Ibu Audrey, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bu ya. Silahkan. ada dari Ibu Elis Nur Aisyah. Izin bertanya, Bu, bagaimana jika seorang kekurangan vitamin D dan kelebihan vitamin D? Apa kejalannya yang disebabkan? Terima kasih. Oke, bagaimana kalau seseorang kekurangan vitamin D dan kelebihan? Kalau kekurangan vitamin D nanti kelihatannya adalah dibentuk berbagai penyakit. Manifestasinya beda-beda di tiap orang. Biasanya manifestasinya ada yang ke masalah pulang, ada yang kemudian masalahnya kayak ke diabetes, ke yang lain-lainnya. Sehingga oleh karena itu kita memang harus mengecek biasanya ya. Bagaimana dengan kelebihan vitamin D? Kalau orang sampaikan kelebihan vitamin D biasanya ini muncul setahu saya kalau udah rata-rata kebanyakan ya, nggak selalu, itu ketika dia kadar vitamin D dalam dananya di atas 300. Di atas 250 tuh udah suka muncul tuh. Jadi makanya kalau saya sih tetap ngikutin aturan yang ada di sepakati di dunia medis itu saat ini ya sekian sampai 100 lah. Kalau mau lebih ya sampai 150. Jangan lebih dari itu. Kemudian gejalannya apa? Kalau sampaikan kelebihan vitamin D biasanya gejalannya itu jadi muang, muntah. nanti kalau misalnya dihentikan, keadaan yang mulai turun biasanya kemudian gejalannya akan hilang. Tapi tentunya kalau saran saya sebelum sampaikan kayak angka 200, kalau udah angka 100 ya sudah kita jaga. Tadi kan makanya kita perlu kadar kalau sudah 5.000 nanti kita turunkan, nanti kita maintain rutin. Jadi dosis yang paling rendah yang memungkinkan. Apakah itu 2.000? Apakah 4.000? Kalau di saya, saya tetap maintain harus di 5.000. Kenapa? karena memang keluarga saya semua rendah banget dan begitu diturunin dosisnya memang ngedrop. Tapi ada orang-orang yang cukup maintain dengan 1.000 ayu itu cukup. Terima kasih kepada Ibu Audrey. Selanjutnya dari Ibu Dia Selamat pagi Ibu izin bertanya apakah ada kontraindikasi untuk pemberian vitamin D? Kontraindikasi untuk pemberian vitamin D3 ini adalah untuk orang-orang yang alergi vitamin D3. Walaupun vitamin D3 ini ada alami di dalam tubuh kita juga yang bisa diproses tubuh tapi ternyata ditemukan ada 0,001% orang di dunia yang punya alergi terhadap vitamin D3. Nah untuk orang-orang seperti ini tidak disarankan. Ini jarang banget. Saya pernah ketemu cuma satu kasusnya di Indonesia dan kemudian ternyata pun ketika kemudian dikasihnya secara gradual kasih 400 dulu 1 bulan 600 1 bulan jadi bertahap ya naik ini ternyata juga bisa mengikuti jadi itu dan kemudian yang kita perhatikan juga untuk orang yang diberikan vitamin D3 adalah orang-orang dengan masalah ginjal. Vitamin D3 ini sangat penting untuk ginjal jadi biasanya tetap diberikan bahkan yang cuci darah yang kemudian sudah transplantasi tetap diberikan vitamin D3 ini tetapi yang kemudian kita perhatikan adalah dosisnya harus berapa kalau dia memang mengalami cuci darah di fase-fase tertentu gitu nah itu yang kemudian harus dilakukan adjustment terima kasih terima kasih kalau misalnya kita mengikuti saran dari IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia maka kita berikan Heidi 1000 satu kali sehari saja cukup jadi yang Heidi 1000 satu kali satu saja sudah cukup ya Bu ya untuk umur 9 tahun apabila ada alergi debu dan juga dingin gitu ya jadi untuk konsumsi vitamin D ini sebenarnya rutin ya Bu ya maksudnya bisa rutin dikonsumsi begitu ya dari anak-anak hingga dewasa begitu ya kalau misalnya kita perhatikan vitamin D justru dari kita belum lahir dari ibu hamil sampai kemudian manula itu harus diberikan karena vitamin D itu ada reseptornya dalam tubuh dan ini lah yang harus kita jaga kadarnya memang dosisnya variasi jadi memang harus rutin untuk dikonsumsi ya Bu ya ya digunakan sebenarnya bisa dibilang sepanjang seumur hidup ya karena kita harus menjaga kadarnya terima kasih Ibu Audrey untuk Ibu Siti Khatimah apakah sudah tersedia Ibu Siti Khatimah ini ya sepertinya dari tadi raise hand ya Bu ya kalau enggak Ibu Khairanisa untuk para peserta webinar ke Farmasian Nasional tahun 2022 apabila dia ingin ditanyakan masih ada waktunya ya dipersilahkan jangan disiasiakan waktunya juga kesempatannya apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai DPD dan juga cara penanganannya seperti apa mungkin konsumsi vitamin D seperti apa baiknya ya bisa langsung saja ditanyakan oleh Ibu Audrey dan ternyata untuk kasus COVID-19 juga memang diwajibkan ya Bu ya untuk mengkonsumsi vitamin D ya kalau untuk COVID sangat disarankan makanya masuk di tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh lima organisasi profesi yang paling baru itu Januari 2022 jadi kita mengacu ke Januari 2022 yang tahun ini nah disitu macam-macam kita lihat dalam sepanjang fase dari yang asintomatik sampai asintomatik semua sampai fase kritis semua disekarankan menggunakan vitamin D nah dosisnya tinggal disesuaikan disesuaikan sepertinya ada pertanyaan kembali di Zoom chat Ibu dari Ibu Ratna Jessica Selamat pagi Ibu izin bertanya beberapa hari yang lalu ini saya mendapatkan kasus dengan pasien yang gejala miliki gejala demam hampir 3 bulan jadi 3 bulan selama 3 bulan mungkin gejala demam dan sudah dicek ke rumah sakit didiagnosis tifus namun dari pengakuan pasien masih tetap demam setelah keluar dari rumah sakit apakah gejala seperti ini pasien tersebut kurangan vitamin D namun dari resep pasien tersebut tidak diresepkan vitamin D hanya PCD dan 2 jenis antibiotik lepo dan juga cepat terima kasih Ibu silahkan pada Ibu Audrey untuk infeksi tifus kalau misalnya tidak menggunakan vitamin D pun seharusnya bisa bisa boleh total dengan adennya vitamin D itu akan mempercepat untuk bisa melawan karena kan si vitamin D ini bekerja di sistem imun jadi pemberian vitamin D ini akan sangat membantu untuk menolong tapi kalau sampaikan demam terus-terusan ini saya pernah kejadian demam terus-terusan karena tifus saya sampai 3 bulan juga waktu itu nah itu saran saya itu harus benar-benar bed rest total minimal 2 minggu karena biasanya stress di kantor ataupun memang aktivitas agak tinggi itu benar-benar bed rest dan juga jangan banyak ngerjain macam-macam supaya benar-benar relax di situ pemulihan akan lebih cepat untuk tifus tapi ya menggunakan vitamin D akan banyak membantu karena memang ada datanya juga untuk terkait pemulihan terhadap melawan infeksi bakteri vitamin D ini juga punya kemampuan untuk mengaktivasi antibakteri di dalam tubuh kita salah satunya namanya kathensin dan defensin namun disini resepnya apa di resepnya untuk vitamin D ini dokter apakah ada beberapa dari masyian yang memiliki alergi dari vitamin D gitu karena mungkin vitamin D ini kan sebenarnya dengan dosis tinggi kemudian pemahaman orang kan masih baru kita kalau ingat dulu tuh karena kita Heidi itu adalah yang vitamin D dosis tinggi pertama di Indonesia jadi saya tahu banget saya ngikutin sekali dan kita lakukan edukasi secara rutin terhadap para dokter-dokter untuk bisa memahami bagaimana vitamin D itu digunakan karena dulu kita tahunya vitamin D itu sehari cuma 400 ayu tiba-tiba keluar sediaan yang seribu dan lima ribu gimana sih dan kenapa digunakannya jadi kita sampai hari ini pun kita masih dalam masa edukasi orang paling banyak memang banyak mengerti skandal COVID-19 karena kita rutin hampir tiap bulan kita ada webinar untuk membahas bagaimana penggunaan vitamin D untuk COVID-19 kemarin juga kita baru ada membahas khusus untuk kiddi lebih ke anak karena terkait dengan Miss C kalau ingat Miss C itu multiple inflammatory syndrome in children jadi udah COVID-19 udah negatif tau-tau penyakitnya macam-macam aneh-aneh itu Miss C itu juga terkait dengan vitamin D terus terkait dengan yang lain-lainnya itu jadi secara bertahap untuk paru kita banyak membahas ketibi COPD asma alergi sudah banyak mulai kita bahas tapi untuk memang untuk tifus tifus itu belum terlalu banyak kita sentuh jadi memang untuk dokter sendiri apakah tentang edukasi tentang kalau misalnya tifus harus diberikan nggak semua memahami saat ini jadi memang kalau nggak diberikan resepnya nggak aneh tetapi kalau misalnya kita ada di bagian pelayanan dan melihat seperti ini kita juga bisa sarankan kalau mau ditambahkan ini bisa lebih cepat karena meningkatkan sistem imun tapi kalau misalnya ternyata ada dokter ini yang memberikan resep ya itu juga sebenarnya untuk secara tata laksana tidak menyalahkan aturan karena vitamin D belum masuk ke tata laksana tifus walaupun memang sudah ada data dan bukti bahwa itu berguna karena cukup banyak dokter-dokter yang saya kenal pun menggunakan Heidi ini untuk penanganan tifus baik, terima kasih Bu untuk selanjutnya ini ada dari Bapak Rabianur kembali yang ingin bertanya apakah ada larangan meminum vitamin D bersamaan atau berdampingan dengan obat-obatan yang lain apabila ada obat golongan apa saja terima kasih terima kasih untuk vitamin D ini ini sangat interaksinya itu sangat jarang jadi bisa dibilang bisa aman digunakan dengan obat apapun dan kapanpun terima kasih ya Bu bisa dikonsumsi kapanpun dan juga berdampingan dengan obat apapun ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deboranovi Tasari selamat pagi Bu izin bertanya apakah boleh vitamin D diminum dengan cara tidak dikunyah sedangkan vitamin D tersebut adalah tablet kunyah terima kasih untuk vitamin D tablet kunyah ini ini hanya dibuat untuk memberikan kenyamanan terhadap pasien sehingga tujuannya adalah kita di farmasi selalu tujuannya adalah compliance yaitu kita ingin pasien itu lebih comply dan selain itu di beberapa kasus itu diberikan sehari bisa sampai 50.000 sampai 60.000 nah untuk kasus-kasus seperti itu makanya kita buat tablet kunyah jadi kalau dikasih 10 tablet orang tidak kaget dan orang akan kasih ini kayak permen itu sebenarnya konsepnya apakah kemudian mau minum secara langsung itu tidak masalah juga efektivitas tidak menjadi berkurang kita buat tablet kunyah hanya untuk nyamanan bukan untuk efikasi terima kasih selanjutnya ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Bu ya di akhir-akhir sesi acara nih ada lagi dari Ibu Indah Setia Ningsi yang bertanya Ibu saya punya teman yang kena batu ginjal Bu karena pengendapan vitamin D yang kemarin dibunuh selama masa COVID itu kenapa ya Bu vitamin D nya bisa menyebabkan batu ginjal terima ini cukup banyak saya juga sebenarnya punya datanya khusus mengenai tentang keamanan terkait dengan batu ginjal karena cukup banyak yang menanyakan ini juga sebenarnya seseorang bisa terkena batu ginjal pengaruhnya itu bukan karena vitamin D nya saja tapi biasanya faktor-faktor lain biasanya ada isu genetik dan juga tipe makanan yang dikonsumsi sehingga kemudian biasanya terjadi kombinasi atas keduanya campuran ini tapi kemudian yang memang akan menjadi kunci untuk kita adalah untuk secara rutin memeriksa kadar vitamin D tadi saya sempat informasikan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik seringkali kasus yang terjadi disampaikan batu ginjal ini sempat ada masa-masa dimana kadar vitamin D dalam resikonya menjadi lebih tinggi tetapi apakah itu terjadi di semua orang enggak sih kejadiannya itu sangat rendah sekali dan sangat kecil tapi bisa terjadi bisa bisa terjadi di kasus-kasus tertentu oleh karena ini juga secara rutin itu menjadi penting dan juga konsumsinya cukup tidak berlebihan dan kita targetnya juga enggak usah sampaikan yang berlebihan yang tinggi-tinggi targetnya saya sih sarankan kalau mau minimal banget di 30-40 kalau mau yang lebih optimal 60-80 tetapi enggak usah sampaikan yang 150-160 yang lebih-lebih tinggi lagi saya punya tempat data ini saya lebih menyarankan tetap di batasan-batasan yang ada dan mengkonsumsi sesuai dengan saran mungkin juga satu faktor lagi adalah mungkin memang kita harus lihat yang utama kadarnya itu sih yang jadi kunci jadi perlu diperhatikan Mbak Nadia baik terima kasih Bu atas jawabannya dan selanjutnya ada lagi dari Ibu Inayovita yang bertanya Bu selain vitamin D apakah ada vitamin layah yang dikonsumsi untuk kasus demam berdarah bagaimana menurut pendapat Ibu tentang adanya vitamin palsu yang banyak beredar oke terima kasih terima kasih sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mungkin nanti saya akan share satu dokumen tentang keamanan vitamin D terkait dengan batu ginjal ini karena akan lebih mudah untuk membaca dengan data-data yang ada nanti saya share ke Mbak Dia nanti mungkin bisa di share ke teman-teman yang datang di acara hari ini lanjut ke pertanyaannya apakah ada vitamin D yang dikonsumsi selain untuk kasus demam berdarah selain vitamin D saya mungkin lebih banyak sarankan itu lebih seperti kayak jus jambu daun jambu angkak yang seperti itu itu maksudnya ke jamu ya obat tradisional gitu ya ataupun begodok sendiri juga boleh mau bikin jus sendiri boleh gitu karena itu yang memang kita lihat memang ada data-datanya membantu gitu itu yang utama kalau misalnya mau diberikan ya bisa juga diberikan suplementasi untuk meningkatkan imunitas itu yang bisa digunakan nah kemudian bagaimana pendapat saya tentang adanya vitamin palsu yang banyak beredar oleh karena itu kita harus memastikan membeli produk itu berasal dari tempat yang tepat gitu jadi di apotek di klinik di rumah sakit yang memang jelas sumbernya dan mereka harus punya pertanggung jawaban untuk memberikan memberi dari membeli dari distributor yang resmi gitu kalau misalnya kita memang kalau mau sekarang nyaman ya beli di Toppet di Shopee di mana-mana boleh aja boleh tapi coba dicek dulu itu beneran nggak ada apoteknya atau nggak atau bisa beli di Halodok Halodok selalu saya selalu sudah melakukan pengecekan apakah punya apotek atau nggak gitu jadi kita harus melihat sumbernya seperti apa karena memang ya sekarang semua orang kan gini kondisi ekonomi itu kan juga didilang sulit ya di masa Covid-19 ini gitu sehingga kemudian yang dilakukan adalah mereka mencari keuntungan di masa yang paling gampang yang paling banyak apa vitamin D vitamin-vitamin palsu ya bampang banyak dijual bikin aja kalau mau kabur ya kabur terus kemudian isinya apa biasanya tepung dan segala macam dan dikerjakan dengan mudah gitu ya apalagi sekarang banyak vitamin kan orang lebih suka orang Indonesia itu mungkin karena kita dulunya dijajah selalu berpikir produk asing itu lebih bagus jadi mereka maunya carinya yang impor makanya vitamin palsu itu banyaknya impor dan bentuknya botolan kenapa botolannya botolannya palsu gampang kita masukin tablet-tablet beli botolnya isi dan label tapi berbeda kalau kita bentuknya adalah kayak strip orang untuk bikin malsuin untuk bikin yang strip itu kosnya panjang harus bikin mesin harus bikin catakannya harus bikin stripnya sekali bikin stripnya itu harus berapa ratus kilo berapa puluh kilo ongkosnya mahal kalau malsuin kalau malsuin kan konsennya adalah keuntungan oleh karena itu saran saya satu beli di tempat yang jelas dua pastikan ada izin edarnya dan ketiga lebih baik cari bentuk-bentuk sediaan yang sulit dipalsukan seperti yang bentuknya ini box dan dalam bentuk strip jangan beli yang botol-botolan botol-botolan resiko untuk dipalsukannya sangat mudah dan sangat tinggi jadi selain itu sedikit saya ingatkan juga ingat untuk vitamin import kalaupun tidak palsu efektivitas di Indonesia mungkin berbeda kenapa? stabilitas kita berbeda Indonesia adalah negara tropis dan tempat-tempat vitamin yang diimpor itu biasanya dari negara super tropis dan kita secara farmasi di ICH kita tahu ICH cara melihat stabilitas obat itu ada golongannya di berbagai negara kalau negara super tropis itu rata-rata mereka ada zone 2A 2A sedangkan di Indonesia adalah zone 4B jadi suhunya mereka adalah 15 sampai 25 di Indonesia 25 sampai 75% angkanya berbeda jauh sehingga ada barang yang impor kalau sampai di Indonesia walaupun barang mereka berkualitas dan bagus kalau pun belum tentu markiran sangat cepat khususnya vitamin D ini sangat rentan kalau Bapak Ibu perhatikan vitamin D yang ada di pasaran itu banyak sekali yang bentuknya salut selaput kenapa? karena vitamin D itu gampang sekali rusak kita di IMETCO kita memang bentuknya tablet kita punya bentuk salut selaput karena kita punya teknologinya khusus yang berbeda dari yang lain tapi kalau perhatikan yang lain semuanya salut selaput karena Indonesia kenapa? karena dia harus submit data ke badan POM untuk dilak itu tidak masuk ke badan POM bahkan di Amerika suplementasi itu maksudnya urusannya adalah ke Departemen Pertanian tidak ada hubungannya oleh karena itu standarnya berbeda dengan demikian pastikan kita lebih baik membeli yang cintailah produk dalam negeri yang juga dibeli di tempat yang memang sudah ada izinnya baik terima kasih bagaimana ya Bu? terima kasih kembali lagi kalau untuk anak ini biasanya kita akan lihat kalau yang tadi adalah 5.000 itu adalah untuk yang memang dewasa untuk anak itu kita lihat sih kondisinya kalau kondisinya memang agak kritis atau agak berat kita tetap sarankan di 5.000 ayu per hari karena tadi semakin tinggi dosisnya akan semakin baik tapi kalau memang kondisinya masih cukup umum biasanya kita gunakan minimal 2.000 tetapi memang kalau dari banyak saran dari dokter ya berhubung digunakannya hanya dalam jangka waktu sebentar biasanya kan DPD paling satu minggu gitu ya biasanya tetap digunakan banyaknya larinya ke 5.000 ayu per hari nanti setelah DPD-nya sudah sembuh sudah negatif nanti penggunaan vitamin D per harinya ya balik sesuai kebutuhan normal cukup 1.000 ayu per hari aja baik terima kasih satu lagi Ibu pertanyaan dari Ibu Ratna Jessica izin bertanya berarti jika dalam resep tuker tadi apabila tidak diresepkan vitamin D seperti kasus demam tersebut ya Bu sebagai TTK apakah boleh memberikan vitamin D dan jika boleh sebaiknya dalam nusiasi berapa ayu Bu dan penggunaan berapa hari sebaiknya jika sama dokternya tidak diresepkan tentunya kita kalau kita yang ada di front line di depan kita bisa menanyakan apakah Ibu mau tambahan suplementasi ini karena datanya baik kalau kita sudah memberikan penjelasan dan mereka memang bilang oh iya saya mau biasanya ya kita tadi sesuai dengan data-data yang ada ya kita akan langsung larinya ke yang 5.000 ayu per hari tentunya walaupun ini obat keras ya dengan dikonsultasikan dengan adanya apotekernya ada di tempat yang juga dikomunikasikan tentunya bisa kita berikan dan biasanya kita berikannya kan cukup selama batas tentu ketika dirawat di BD biasanya ya paling 5-10 hari ya gitu jadi kalau mau gampang ya kita kasih 10 tablet aja gitu oke baik terima kasih kepada Ibu Audrey atas penjelasannya dan juga ilmunya untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya ya dari kolom chat ataupun juga langsung saya ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Audrey Clarissa untuk hari ini atas semua materinya yang luar biasa mengenai tema kita pada hari ini asuhan kefarmasian terkini pada pengobatan teman berdarah berbahas ilmiah dan praktis terima kasih Ibu Audrey atas ilmunya sampai jumpa kembali apabila Ibu Audrey ada kegiatan lain ya silakan untuk bisa meninggalkan Zoom terima kasih Ibu sampai jumpa kembali ya terima kasih Mbak Nadia dan semua yang ada di sini terima kasih Ibu saya selalu Bu terima kasih Ibu dan juga untuk dokumen yang tadi ya Bu yang mengenai Batu Ginjal nanti akan disampaikan dikirimkan teruk keselun Bu ilmunya dan langsung disiap di grup WhatsApp ya Bu nanti akan saya kirimkan terima kasih terima kasih banyak Ibu terima kasih baik terima kasih saya ucapkan kepada para peserta atas partisipasinya untuk hari ini kepada para peserta yang sudah bertanya secara langsung ataupun juga sudah bertanya di kolom chat dan apabila ada kendala pada saat pengisian absensi bisa mengkonfirmasikan kepada pihak IMC atau bisa konfirmasi kepada saya langsung ya dan juga kepada para peserta yang tadi sudah bertanya ternyata banyak sekali ya ada 15 peserta ternyata yang sudah bertanya untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan untuk acara selanjutnya ini closing statement saya mewakili Direktur dari MC terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kefarmasian nasional tahun 2022 untuk hari ini dan semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua ke depannya semoga bermanfaat di masa yang akan datang dan satu lagi ya untuk kita semua bahasanya harta semakin hari akan semakin habis ya kepada ibu sekalian tetapi semakin bertambah begitu dan sekali lagi saya bisa terima kasih maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dari saya ataupun juga dari PIN IMC Institute mengucapkan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih ibu saya izin untuk terima kasih juga Assalamualaikum sampai jumpa kembali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Eh, saya cuba kakakmu, saya cuba kakakmu, saya cuba kakakmu. Saya makan ke depan-depian, saya yang hejar saya, ni jgn. Ah, saya cuba kakakmu, saya cuba menang内 sendiri. Saya sudah Rustrai yang jadi sekaya suatuommenat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.